Di puncak Gunung Sanca, pilar cahaya merah, biru dan kuning berdiri di depan semua orang. Dibandingkan sebelumnya, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa ketiga pilar cahaya ini menjadi jauh lebih redup. Pada saat yang sama, ukurannya menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Tanah terberkat Igu Imortal yang telah ada sejak era Purbakala sudah mendekati akhir. Setelah direnovasi oleh tiga raja, perlahan-lahan tempat itu menjadi tak tertahankan karena banyak Master Gu yang menjelajahi dan menjarahnya. Ibarat kapal yang tenggelam, separuhnya sudah terendam air laut, hanya tiang bendera dan sebagian di atas yang masih terekspos ke udara. Pemimpin suku tua Tai, silakan lanjutkan. Setelah mengamati dengan serius selama beberapa saat, Wulan San dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Tai Mubai. Meskipun ada banyak Master Gu peringkat lima di sini, dalam hal kekuatan bertarung, Tai Mubai masih yang terkuat. Di Gunung Sanca ini, tidak diragukan lagi dia adalah Master Gu peringkat lima nomor satu. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, dia adalah eksistensi tingkat atas di antara peringkat lima Master Gu. Status Tai Mubai diakui secara terbuka oleh semua orang. Bahkan lawan seperti Kumo dan Wugui harus mengakui hal ini. Tai Mubai melihat ketiga pilar cahaya dan mengangguk, kalau begitu aku pergi dulu. Setiap gerakannya menarik perhatian semua orang. Ribuan Master Gu di dekat pintu masuk warisan semuanya terfokus padanya. Tai Mubai perlahan berjalan ke depan, memasuki warisan Rajasin. Wugui dan Kumo saling berpandangan. Karena Tai Mubai telah memilih warisan Rajasin, maka mereka berdua harus menghindari pertemuan dengannya. Master Gu peringkat lima akan berusaha semaksimal mungkin menghindari persaingan yang tidak perlu. Pertarungan terakhir adalah tahap di mana mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Setelah Tai Mubai, Wu Lan San, Wang Xiao dan yang lainnya juga membuat pilihan dan memasuki warisan. Berikutnya adalah gumas tertahap puncak peringkat empat yang dipimpin oleh Yi Huo. Satu demi satu, mereka masuk. Di Gunung Sanca, para Master Gu yang saleh dan jahat berkumpul. Musuh yang biasa bertarung satu sama lain berperilaku tertib di depan keuntungan yang sangat besar. Namun, tepat pada saat ini, puncak yang semula sepi tiba-tiba menjadi gelisah. Pertama, para Master Gu di lingkaran luarlah yang sedang berdiskusi. Selanjutnya, para Master Gu di lingkaran dalam juga menoleh. Itu adalah iblis kembar hitam dan putih, mereka akhirnya kembali. Seseorang melihat penyebab keributan itu. Seseorang berkata dengan heran. Mereka adalah setan kembar hitam dan putih. Dua bintang baru dari jalur iblis. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat Fang dan Bai, dan mau tak mau mereka menilainya. Kedua anak muda ini sama sekali tidak sederhana. Salah satunya dikepung oleh empat tetua Kelantai dan berhasil bertahan selama beberapa bulan tanpa dikalahkan. Yang lainnya bahkan lebih kuat. Dia bertarung satu lawan tujuh dan bahkan membunuh Tai Basiu. Seseorang memperkenalkan. Fang dan Bai telah membuat kekacauan di Gunung Sanca. Itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Sekarang banyak orang memikirkannya, hal itu masih tergambar jelas di benak mereka. Tai Basiu. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya. Fang Zheng sebenarnya mampu membunuhnya, dan di usianya yang begitu muda, dia memang tidak sederhana. Seseorang mengangguk, ekspresinya menjadi serius. Menurut pendapat saya, apa yang disebut, penguasa zaman, hanyalah sebuah kedok. Membuat seorang junior menjadi terkenal. Benar-benar aib bagi generasi kita. Beberapa Master Gu mengejek. Jadi bagaimana jika hantu ganda hitam putih ada di sini? Kini zaman sudah berbeda, di Gunung Sanca, ada enam Master Gu peringkat lima. Keduanya hanyalah Master Gu peringkat empat. Mereka tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar. Itu benar, terutama karena Fang Zheng membunuh anggota klan Tai, Tai Mu Bai tidak akan melepaskannya. Tapi dia punya nyali, untuk berani datang ke sini. Bukankah ini memanfaatkan fakta bahwa Tai Mu Bai telah memasuki warisan. Itu sebabnya dia berani datang ke sini. Semua orang berdiskusi dengan lembut, memandang Fang dan Bai dengan segala macam tatapan. Ada yang penasaran, ada yang menghakimi, ada yang serius, ada yang sembrono. Ada juga banyak orang yang tidak memandangnya, melainkan memandang orang lain. Orang ini berdiri di antara Master Gu peringkat empat. Mengenakan pakaian ketat, matanya yang indah seperti bintang, dan alisnya berkerut, itu adalah Tai Ruonan. Tai Ruonan adalah Master Gu peringkat empat, dia tentu saja harus mengikuti gelombang Master Gu peringkat empat ini dan memasuki warisan. Meskipun Tai Mu Bai adalah orang nomor satu di Gunung Sanca, dia tetap harus mengikuti aturan dan memberi contoh. Jika tidak, akan sulit untuk memimpin para Master Gu di Gunung Sanca. Ini adalah kode etik seorang pemimpin jalan lurus. Fang Zheng, itu kamu. Tai Ruonan berjalan keluar dari kerumunan, menatap Fang Yuan dengan ekspresi gelisah. Melihat Fang Yuan, musuh besar yang tangannya berlumuran darah anggota klan Tai, hati gadis muda itu dipenuhi kebencian dan amarah, berharap dia bisa segera membunuhnya. Tinjunya mengepal erat, lalu perlahan mengendur. Dilonggarkan dan dikencangkan, dikencangkan dan dilonggarkan lagi. Gerakan kecil yang berulang-ulang menunjukkan pergulatan di hatinya. Akhirnya, Tai Ruonan mengendurkan tinjunya dan dengan keras mengembuskan udara keruh, matanya kembali jernih. Raja binatang kecil, jangan khawatir pemimpin klan tua akan menyerangmu. Hidupmu adalah milikku, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sebagai pengorbanan bagi jiwa anggota klan Tai ku. Tunggu saja. Mengatakan demikian, gadis muda itu berbalik dan pergi, melangkah ke pilar cahaya dan menghilang. Apakah Tai Ruonan takut? Dia benar-benar pergi tanpa berkelahi. Sepertinya kekuatan raja binatang kecil itu masih ada, menyebabkan tuan muda klan Tai ini tidak berani bertarung. Saya merasa gadis ini sangat pintar. Warisan tiga raja ada tepat di depan kita, ini adalah kesempatan langka, dia harus segera mengambilnya. Apa manfaat berkelahi dan membunuh? Namun Henry Fang sedikit mengernyit. Penampilan Tai Ruonan mengejutkannya. Mampu mengendalikan amarahnya, itu sungguh jarang terjadi. Banyak orang terkenal mungkin tidak mampu melakukan hal ini. Tai Ruonan, aku tidak bisa membiarkanmu berkembang lebih jauh lagi. Jarang sekali Fang Yuan merasa terancam oleh seseorang dari generasi yang sama. Tai Mubai tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mengajar Tai Ruonan, hal itu sudah diketahui secara luas. Fang Yuan secara alami menyadari hal ini. Tai Ruonan punya bakat, dia punya bakat, dan temperamennya bahkan lebih tegas. Menambah pengasuhan klan, dia hanyalah seekor burung layang-layang yang terbang ke langit. Suatu hari dia akan terbang ke awan, menjadi burung phoenix atau burung hijau. Menahan niat membunuh di dalam hatinya, Fang Yuan berjalan menuju warisan. Sebagian besar Master Gu peringkat 4 secara sadar menyerah. Tunggu. Tiba-tiba, seorang guru Gu yang saleh berjalan ke depan dan menghalangi Fang dan Bai. Guru Gu yang saleh ini mengenakan jubah seputih salju, lengan bajunya lebar dan berkibar tertiup angin, wajahnya juga sangat tampan. Itu bukan orang lain, itu adalah patriark muda keluarga Yun, Yun Luo Tian. Raja binatang kecil, ku dengar kau membunuh Tai Basiu, Yun Luo Tian berdiri di depan Fang Yuan dan melirik ke arah Fang Yuan sebelum menilai Bai Ningbing. Apakah kamu tahu? Dia menunjuk ke arah Fang Yuan dan berkata dengan arogan, kamu menang dengan keuntungan yang tidak adil, menggunakan gu terbang untuk membunuh anggota jalur lurus, tapi kamu menemukan celah. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat berat. Kata-kata Yun Luo Tian sangat belak-belakan. Selain itu, Fang Yuan adalah orang yang sombong. Jika keadaan terus seperti ini, jelas akan terjadi perang. Banyak gumaster yang mundur sedikit, menjauhkan diri dari kedua orang ini. Di bawah tatapan semua orang, tatapan Fang Yuan terasa menakutkan. Melihat Yun Luo Tian, dia menganggup dan tiba-tiba tersenyum, saya memang menemukan celah dan membunuh Tai Basiu, maaf soal itu. Yun Luo Tian tercengang, dia tidak menyangka raja binatang kecil ini akan menjawab seperti ini. Mengapa perilakunya berbeda dengan informasi? Tahun-tahun budidaya tertutup ini, dia telah mengembangkan teknik terbang. Kemampuan terbangnya tidak kalah dengan ahli terbang terkenal di perbatasan selatan. Saat ini, dia ingin bertarung dengan Fang Yuan untuk meningkatkan reputasinya. Tapi Fang Yuan sangat sopan, dia tidak bisa terus mempersulitnya. Anggota jalur setan bisa jadi sangat kejam. Dia adalah anggota jalur lurus, dan juga merupakan patriark muda klan Yun, setiap tindakannya harus diperhatikan, bagaimanapun juga, dia mewakili citra klan Yun. Yun Luo Tian sedikit bingung. Namun segera setelah itu, dia menenangkan pikirannya, kami membiarkan Tuan Muda Tai Ruonan pergi lebih dulu karena kami mengagumi reputasi Bapak Tua Tai Mubai. Karena Anda tahu Anda menemukan celah. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Masih banyak hero di sini, belum giliran kalian. Yun Luo Tian melambaikan lengan bajunya ke arah Fang Yuan, berbicara dengan nada datar. Meskipun dia diam-diam menyanjung orang-orang di sekitarnya, suasana menjadi lebih tegang, semua orang merasa bahwa badai sedang terjadi. Saat semua orang berjaga-jaga, Fang Yuan mundur selangkah sambil tersenyum, Tuan benar, saya kasar. Kalian pergi dulu. Yun Luo Tian tertawa, melambaikan lengan bajunya dan berbalik dengan sikap santai. Setelah puluhan langkah, dia melangkah ke pilar cahaya. Meskipun dia tidak bertarung dengan Fang Yuan, dia merasa keuntungannya lebih besar. Tidak lama kemudian, akan ada desas-desus tentang dia menantang Raja Binatang Kecil, menakuti bintang baru dari jalur iblis ini untuk mundur. Pada saat itu, reputasinya akan meroket, dan reputasi klan Yun di jalan lurus juga akan meningkat. Setelah Yun Luo Tian memasuki warisan, Fang Yuan dan Bai Ningbing memilih warisan Raja Bao. Melihat keduanya menghilang, para master gu peringkat empat yang tersisa mulai saling berbisik. Apakah ini masih Raja Binatang Kecil? Dia menjadi begitu lembut dan halus. Apakah dia salah minum obat, atau aku salah lihat? Dunia ini berubah terlalu cepat. He he, Raja Binatang Kecil ketakutan, sungguh pengecut. Jika itu aku, aku pasti sudah menyingsingkan lengan bajuku dan bertarung. Huh, lawannya adalah Yun Luo Tian. Meskipun klan Yun tidak bisa dibandingkan dengan klan super, mereka tetaplah klan kelas satu. Setelah pusing beberapa saat, setelah menenangkan diri, Fang Yuan mengamati sekelilingnya. Langit putih ke abu-abuan dan daratan merah terang membentang hingga batas penglihatannya. Di daratan terdapat bongkahan batuan vulkanik yang mengeluarkan uap atau asap berwarna abu-abu. Iblis surgawi lainnya telah turun. Kawan, cepat berkumpul, selama kita bersatu, kita bisa mengalahkan Raja Iblis. Cepat, desa telur merah kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melindunginya. Tiba-tiba, tutup batuan vulkanik terbuka, dan orang-orang kecil keluar dari sana. Orang-orang kecil ini hanya seukuran bayi, warnanya merah jambu dan lembut, terlihat sangat lucu. Hal yang paling menarik perhatian adalah, di tengah masing-masing dada mereka, ada telur bulat berwarna merah yang lucu. Ini adalah manusia telur. Seperti laki-laki berbulu, mereka adalah manusia yang berbeda. Fang Yuan melihat sekali dan tahu bahwa ini adalah manusia telur merah di antara manusia telur. Telur-telur di tubuh manusia telur merah semuanya berwarna merah. Mereka membangun rumah dari bebatuan vulkanik besar dan tinggal di dalamnya. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan satu telur gu yang meledak. Dan niat warisan Raja Bao adalah membiarkan Fang Yuan menggunakan telur gu yang meledak untuk melenyapkan manusia telur merah ini. Dengan begitu, dia bisa memasuki babak selanjutnya. Namun menghadapi pria telur merah yang menyerang, Fang Yuan tidak bergerak. Dia membiarkan serangan itu menimpa dirinya. Serangan-serangan ini terakumulasi dan tak lama kemudian, Fang Yuan terluka parah. Fang Yuan tidak bisa bernapas dengan baik, tubuhnya bermandikan darah, aura kematian yang kuat telah menyelimuti dirinya. Pada saat ini, meskipun dia menggunakan telur gu yang meledak, hal itu tidak akan mengubah situasi. Menempatkan dirinya dalam situasi putus asa, bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Momen ini akhirnya tiba. 382. Sekelompok Eggman pendek berwarna merah mengepung Fang Yuan dan terus menyerang. Hah, apakah iblis surgawi ini idiot? Kenapa dia tidak bergerak? Kalau saja iblis surgawi sebodoh ini. Jangan lengah, iblis surgawi sangat licik, cepat bunuh dia. Melihat Fang Yuan akan dibunuh, para Eggman merah bersorak kemenangan. Namun saat ini, kekuatan takasat mata tiba-tiba turun dan menelan Fang Yuan. Dikelilingi, Fang Yuan, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba menghilang. Meninggalkan sekelompok Eggman merah yang sangat terkejut. Ketika Fang Yuan terbangun dari kegelapan yang kabur, pemandangan di depannya telah banyak berubah. Itu adalah aula berwarna biru tua. Aula utama sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan dibangun dengan batu bata tembaga persegi besar. Banyak batu bata yang ditutupi lumut, menunjukkan tanda-tanda zaman. Fang Yuan terbaring di tengah aula, lantai bata tembaga di punggungnya terasa dingin. Aku sudah menyembuhkan lukamu. Seekor kura-kura raksasa perlahan membuka kelopak matanya yang keriput dan menatap Fang Yuan yang berada di kakinya. Fang Yuan perlahan merangkak naik dari tanah, pertama-tama menyentuh tubuhnya, benar saja, semua lukanya sudah sembuh. Lalu dia melihat sekeliling aula, ekspresinya tenang. Akhirnya, pandangannya tertuju pada kura-kura raksasa di depannya. Kura-kura raksasa ini berukuran sebesar rumah, cangkangnya yang berwarna hijau tua tebal dan keras. Kempat anggota tubuhnya seperti kaki gajah, dan ada dua kumis naga yang menjuntai di kepalanya. Fang Yuan memandangi kura-kura raksasa ini, sudut mulutnya perlahan melengkung, senyumannya semakin lebar, dan akhirnya berubah menjadi tawa. Hahaha, tawanya bergema di aula. Dia telah mengambil inisiatif untuk mencari kematian, yang setara dengan meninggalkan jangkrik musim-semi musim gugur. Hanya mengandalkan tebakannya dan informasi dari kehidupan sebelumnya, risikonya tentu saja besar. Bisa dikatakan satu kesalahan saja akan menimbulkan penyesalan abadi. Namun orang-orang dari jalur iblis selalu berani, dan paling baik dalam mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Sekarang Fang Yuan telah berhasil mencapai aula utama, semua risikonya sepadan. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa saat, Fang Yuan berhenti dan berkata kepada kura-kura raksasa itu, Roh bumi bagui, kamu akhirnya terbangun dari tidurmu. Kamu kenal saya, suara seimbang kura-kura raksasa itu bergetar. Ada sedikit keraguan di mata lamanya. Benar, aku mengenalmu, dan aku juga mengetahui rahasia surga ini. Fang Yuan menganggup dan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Tanah terberkati ini berasal dari jalur kekuatan kuno Gu Immortal. Gu Immortals melindungi tanah yang diberkati. Dia berperang melawan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi, namun pada akhirnya, dia binasa dalam bencana. Setelah kematiannya, keinginannya digabungkan dengan kekuatan surgawi dari tanah terberkati dan membentuk roh bumi. Itu kamu, Ba Gui. Selama aku menyelesaikan keinginan terakhirnya, aku akan menjadi penguasa baru di tanah yang diberkati ini. Apakah saya benar? Fang Yuan langsung ke pokok permasalahan dan sangat jujur dan terus terang. Roh tanah, meskipun itu adalah Gu Immortal, ia bukan lagi manusia, itu murni obsesi. Menggunakan istilah dari bumi, itu adalah program yang cerdas. Selama dia mencapai standar roh tanah, dia akan bisa mendapatkan pengakuannya dan menjadi penguasa tanah suci. Oleh karena itu, Fang Yuan langsung mengatakannya. Tidak akan ada konspirasi di antara mereka. Kura-kura raksasa itu menganggup pelan. Ya, obsesi sebelum kematian ini adalah ujian bagi tanah suci. Selama Anda bisa menyelesaikannya, Anda bisa menjadi tuan saya. Dan isi spesifik tes ini adalah untuk menyempurnakan Gu Apercer kedua, kan? Henry Fang bertanya. Dahulu kala, jalur kekuatan berkembang, 8 dari 10 Master Gu mengembangkan jalur kekuatan. Pemilik asli tanah yang diberkati ini juga merupakan jalur kekuatan Gu Immortal, dia telah mengembangkan resep Gu Apercer kedua. Namun di saat-saat terakhir, dia kehilangan nyawanya dalam kesengsaraan surgawi. Setelah meninggal, obsesi tersebut berubah menjadi roh tanah. Dengan kata lain, kura-kura raksasa di depan Fang Yuan. Untuk memenuhi obsesinya tersebut, kura-kura raksasa telah dengan susah payah menunggu. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, masih belum ada orang yang ditakdirkan memenuhi kriteria tersebut. Orang yang ditakdirkan ini harus menjadi Gu Master jalur kekuatan, memiliki hantu binatang, dan kuat sampai batas tertentu. Kedua, jalur kekuatan Gu Master harus berada di ambang kematian untuk mendapatkan kesempatan ini. Hal ini karena pemilik asli tanah yang diberkati memiliki banyak kengganan dan kebencian sebelum kematiannya, dia tidak ingin orang lain mendapatkan kekayaannya dengan mudah. Namun dia juga ingin menyempurnakan Gu Apercher kedua. Oleh karena itu, ia meminta agar orang yang ditakdirkan tersebut menjadi seperti dirinya dan mengalami kematian. Hanya mereka yang berada dalam kesulitan yang sama dengannya yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan semua yang dimilikinya. Namun, seiring berjalannya waktu, bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi terus berlanjut. Kura-kura raksasa roh tanah tidak sabar menunggu jalur kekuatan Gu yang memenuhi kriteria. Untuk menyelamatkan esensi abadi, ia hanya bisa memilih untuk berhibernasi tanpa daya. Tanah terberkati yang awalnya luas dan tak terbatas telah terkikis oleh bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi, seluruh ruang sudah kurang dari 1% dari ukuran aslinya. Satu kesengsaraan surgawi menyebabkan tanah yang diberkati itu berlubang. Dengan demikian, sebuah celah tercipta, dan tanah yang diberkati membentuk jalan rahasia menuju dunia luar. Tiga anak pengembara datang ke sini, dan mengandalkan sumber daya tanah yang diberkati untuk bercocok tanam. Inilah tiga raja jalur iblis yang terkenal. Setelah ketiga raja membalas dendam, mereka kembali ke tanah yang diberkati untuk hidup mengasingkan diri. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih akrab dengan tanah yang diberkati, dan hanya selangkah lagi dari peringkat enam. Namun pada akhirnya ketiganya tidak berhasil menerobos. Sebelum meninggal, mereka memodifikasi tempat ini dan mengubahnya menjadi warisan tiga raja. Ketiga raja itu adalah jalur pemurnian, jalur api, dan jalur perbudakan, tidak satu pun dari mereka yang menempuh jalur kekuatan. Saat modifikasi dimulai, roh tanah terbangun. Ia mengawasi dengan tenang dan tidak menghentikan mereka, ia ingin menggunakan warisan ini untuk menarik jalur kekuatan gu master yang memenuhi persyaratan. Ketika warisan tiga raja dibuka, banyak gurugu yang memasuki tanah terberkati, sehingga meningkatkan pengeluaran esensi abadi secara signifikan. Saat tanah yang diberkati menghadapi krisis kehancuran, kura-kura raksasa pun terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidur, hal pertama yang dilakukan roh tanah adalah menemukan orang yang ditakdirkan. Ada banyak master gu jalur kekuatan di seluruh negeri yang diberkati. Tapi tidak ada yang bisa mencapai standar roh tanah. Di era purbakala, jalur kekuatan adalah arus utama. Namun kini, seiring dengan perubahan zaman, jalur kekuatan sudah diambang tereliminasi. Master gu yang memiliki prestasi sejati dalam jalur kekuatan bahkan lebih jarang lagi. Mendengar Fang Yuan menyebutkan bukaan kedua gu, roh tanah bagui tertegun, kamu tahu banyak. Meski penasaran, ia tidak melanjutkan masalah tersebut. Baginya, ia telah menemukan orang yang ditakdirkan, tujuan selanjutnya adalah menyempurnakan gu apercar kedua. Namun, sangat sulit untuk menyempurnakan gu apercar kedua. Karena gu bukaan kedua bukanlah gu fana, melainkan gu abadi peringkat enam. Namun Fang Yuan telah mempersiapkan mentalnya dan bertanya, gu bukaan kedua, peringkat enam. Peringkat lima fana, peringkat enam abadi. Untuk menyempurnakan gu abadi, ada persyaratan dasar, yaitu esensi abadi. Esensi abadi di tanah yang diberkati. Berapa yang tersisa? Kura-kura membalikan tubuhnya dan melihat ke arah dalam aula. Ubin lantai tiba-tiba terbelah, dan kuali perunggu besar perlahan terangkat. Akhirnya, ubin lantai ditutup, dan kuali perunggu ditinggalkan di aula. Kuali ini, ia memiliki tiga kaki dan dua pegangan, dan berisi esensi abadi. Esensi abadi ini seperti air hijau, berkilau dan bening, mengeluarkan bau berkarat. Hanya ada sedikit esensi abadi, hanya lapisan dangkal yang tersisa di dasar kuali. Dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan masih berkurang sedikit demi sedikit. Ini karena, tanah yang diberkati terbuka, dan banyak guru-gu yang menjelajahinya, masuk dan keluar, mengeluarkan esensi abadi. Namun, ini sudah jauh lebih baik daripada situasi di kehidupan saya sebelumnya. Selama aku merencanakannya dengan hati-hati, Fang Yuan melihat lapisan esensi abadi ini, pikirannya bersinar seperti kilat. Kehidupan sebelumnya, warisan tiga raja terbuka, dan roh tanah menunggu dengan getir. Tapi tidak ada orang yang ditakdirkan. Pada tahap pertengahan hingga akhir, roh tanah akhirnya menemukan jalur kekuatan yang mumpuni, Gu Master, yang berada di ambang kematian. Orang yang beruntung ini berasal dari jalur iblis, dan selamat dari bencana besar, mendapatkan berkah tersembunyi. Namun, dia tidak memahami penyempurnaan Gu, dan meninggal dalam proses penyempurnaan Gu. Pada tahap selanjutnya, Master Gu memiliki pemahaman mendalam tentang warisan tiga raja, dan tahu cara maju dan mundur. Mereka memiliki kurang lebih token penyelamat nyawa yang memungkinkan mereka melarikan diri kapan saja. Pada saat-saat terakhir, tanah yang diberkati sangat lemah, dan para Master Gu dapat menggunakan cacing Gu mereka sendiri untuk bertarung dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Dengan pertempuran berdarah, tentu akan ada korban jiwa. Roh tanah akhirnya menemukan peluang, dan memilih beberapa jalur kekuatan Gu, Masters. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Esensi abadi sangat tidak mencukupi, dan roh tanah itu sendiri sangat lemah, ia tidak dapat mencapai apapun. Akhirnya, tanah yang diberkati terus runtuh, dan para guru Gu menemukan Aula ini. Mereka datang ke sini, bertarung dengan roh tanah, dan menabrak jalur kekuatan Gu, Master yang sedang menyempurnakan Gu. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa tanah terberkati Gunung Sanca memiliki rahasia yang begitu besar. Namun pada saat itu, esensi abadi telah dikeluarkan, dan roh tanah sudah mati, pemurnian Gu secara alami berakhir dengan kegagalan. Dan bukaan kedua Gu yang legendaris bahkan belum muncul di dunia, dan sayangnya telah punah. Gu bukaan kedua, memungkinkan Master Gu memiliki bukaan kedua. Bahkan orang idiot pun tahu nilai Gu ini. Saya memiliki bakat tingkat A sekarang, dan satu bukaan memiliki 90% saripati purba. Jika saya bisa mendapatkan bukaan kedua, saya akan mendapatkan saripati 180%. Pada saat yang sama, saya akan memiliki kecepatan pemulihan dua kali lipat, dan bahkan dapat memelihara cacing Gu yang kedua. Kekuatan bertarungku pasti akan melonjak, dan ini bisa dikatakan sebagai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu saya berhasil, saya pasti akan menjadi orang nomor satu di peringkat yang sama. Fang Yuan sangat bersemangat dalam hati. Namun menyempurnakan Gu abadi ini sangatlah sulit, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Bahkan Tai Mubai tercengang dengan hal ini. Namun bagi Fang Yuan, situasinya berbeda. Pertama, dia adalah Gu imortal peringkat enam di kehidupan sebelumnya, menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali, dia juga berhasil menyempurnakan Spring Autumn Cicada, dan memiliki pengalaman berharga dalam menyempurnakan Imortal Gu. Kedua, sejak warisan tiga raja dibuka, dia telah melakukan pengaturan. Dia menantang jalur kekuatan Gumasters dimanapun, dan menyingkirkan pesaing. Sue Sanxi, Senturi Boy, dan lainnya semuanya dipilih oleh roh tanah di kehidupan sebelumnya. Namun kini, mereka semua mati di tangan Fang Yuan. Akhirnya, dia mendapat bantuan roh tanah. Di kehidupan sebelumnya, ketika roh tanah bertemu dengan anak pertama yang beruntung, dia sudah sangat lemah. Menjelang akhir, ia menjadi sangat lemah, dan sebenarnya dibunuh oleh sekelompok manusia. Tapi sekarang berbeda. Fang Yuan mencari kematian, dan datang lebih awal, dia pasti menerima bantuan besar dari roh tanah. Saat itu, Gu Immortal telah membuat banyak persiapan untuk menyempurnakan Gu. Dengan landasan ini, saya memiliki setidaknya 50 persen keyakinan dalam menyempurnakan Gu. 383. Segera, Fang Yuan menjadi tenang. Bukaan kedua Gu hanyalah sebuah harapan. Untuk mewujudkannya diperlukan perencanaan dan kerja keras. Menyempurnakan Gu bukaan kedua, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, akan menghabiskan sebagian besar esensi abadi. Tanpa kekuatan inti surgawi, saya tidak akan mampu bertahan melawan bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi yang akan datang. Dengan kata lain, meskipun saya menjadi penguasa tanah terberkati, tanah terberkati ini tidak dapat diselamatkan lagi. Saya harus menyerah. Jadi, Gu Aperture kedua adalah keuntungan terbesar Gu dari perjalanan ini. Namun, seluruh permasalahannya tidak sesederhana kelihatannya. Saat ini, Fang Yuan sedang menghadapi situasi yang sangat rumit. Saat menyempurnakan Gu bukaan kedua, sisa esensi abadi akan berkurang dengan cepat, tanah yang diberkati akan sangat melemah, dan bantuan roh tanah juga akan berkurang. Pada saat yang sama, dia harus mempertimbangkan para Master Gu di tanah yang diberkati. Jika mereka menemukan aula ini, mereka akan menyerang bersama seperti di kehidupan sebelumnya dan menghancurkan operasi pemurnian Gu. Mata Fang Yuan bersinar terang. Setelah berpikir sejenak, ia berinisiatif untuk bertanya, Roh tanah, beritahu aku resep penyempurnaan Gu bukaan kedua. Roh bumi, Ba Gui, menganggup perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu dengarkan baik-baik. Berikut isi lengkap resep rahasianya. Bubuk darah tanah busuk, kunyit tanah, tulang diok menjadi kelopak, otot es menjadi batang, dan jantung bunga adalah peninggalan emas. Percikan api yang menyelaukan menyatu menjadi dataran es dan salju. Di bawahnya ada yang cloud yang menyalakan api seperti pil. Di atasnya ada awan yin yang menjatuhkan pasir seperti emas. Di tengah langit, bayangan binatang ditambahkan hingga kilat dan guntur menyambar. Kekuatan binatang buas lahir di plasenta, dan dapat mengumpulkan titik akupuntur manusia. Rumputan liar tumbuh subur, dan kidarah seperti laut. 300 tahun sebagai musim semi, 500 tahun sebagai musim gugur. Persenjataan ilahinya tidak terbatas, dan dia menjelajahi hutan belantara. Jam tangan ketiga, jam tangan ketiga, jam tangan ketiga, jam tangan kesembilan. Sembilan adalah yang ekstrim. Misi selesai. Resep rahasianya kaya akan konten dan hampir 10 ribu kata. Semakin banyak Fang Yuan mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Menyempurnakan aperture kedua Gu memerlukan lebih dari seribu langkah. Tahap awal melibatkan lebih dari 100 jenis material, tahap tengah menggunakan cacing Gu peringkat 4 dan peringkat 5 dalam jumlah besar. Itu bahkan lebih sulit lagi, dia sebenarnya perlu menggunakan Gu Aba di peringkat 6 lainnya. Tidak bagus, tingkat kesulitan menyempurnakan aperture kedua Gu terlalu tinggi. Ini jauh lebih tinggi dari perkiraan saya. Informasi dari kehidupan saya sebelumnya hanya berbicara tentang paru pertama resep rahasia, dan bercampur dengan banyak kesalahpahaman dari orang-orang yang terlibat. Hati Fang Yuan mencelos, awalnya dia memiliki kepercayaan diri 50%. Setelah mendengarkan resep rahasianya, hanya sekitar 30% yang tersisa. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Di aula ini, sudah terdapat sejumlah besar material dan cacing Gu yang disiapkan khusus untuk menyempurnakan Gu aperture kedua. Saat roh tanah berbicara, seluruh aula diliputi cahaya hijau tua. Di tengah cahaya cemerlang, ukiran di permukaan aula menonjol keluar dari batu bata dan terwujud. Perubahan ini. Ini mengejutkan Henry Fang. Ini jelas merupakan metode penyimpanan. Ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Mendesah. Banyak metode kuno telah dihancurkan di sungai cahaya dan Yin. Ada berbagai macam bahan, membuatnya terpesona. Setidaknya ada 5.000 cacing Gu, mulai dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Di antara mereka, ada lebih dari 600 Gu peringkat 4 dan lebih dari 80 Gu peringkat 5. Cacing Gu peringkat 5 sangat langka di dunia luar, tetapi di aula ini, jumlahnya hampir 100. Dan cacing Gu peringkat 4 yang mahal di pasaran sepertinya sudah menjadi barang lungrah di tempat ini. Sangat berkualitas. Ada juga banyak Gu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika saya mendapatkan cacing Gu jalur kekuatan ini, kekuatan tempur saya pasti akan meningkat 10 kali lipat. Ada juga lebih dari 10 peninggalan emas kuning Gu dan 8 peninggalan kristal ungu Gu. Jika saya menggunakannya, kultivasi saya akan mencapai tahap puncak peringkat 5 dalam sekejap. Fang Yuan melihat cacing Gu peringkat 4 dan 5 ini dan ingin menyerah dalam menyempurnakan Gu aperture kedua dan langsung menelan cacing Gu tersebut. Namun dorongan ini dengan cepat dihilangkan olehnya. Dengan roh tanah yang menjaganya, Gu ini hanya bisa digunakan untuk menyempurnakan Gu aperture kedua, dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Selain itu, jika aperture kedua Gu berhasil disempurnakan, hal ini akan sangat membantunya di masa depan, dan bahkan akan sangat bermanfaat bagi Fang Yuan saat ia mencapai peringkat 6. Bukaan kedua Gu adalah investasi jangka panjang. Apalagi setelah mencapai peringkat 6, keuntungannya akan melambung tinggi. Masih ada cacing Gu yang sangat penting. Bagui berkata sambil membuka matanya dan menggerakkan aula dengan seluruh kekuatannya. Lampu hijau di aula naik ke tingkat yang menindas. Esensi abadi dalam kuali perunggu juga mulai dikonsumsi sedikit demi sedikit. Fang Yuan menyipitkan matanya dan melihat ada Gu abadi yang terperangkap dalam lampu hijau ini. Itu seperti batu giok bulat yang berharga, seluruh tubuh batu giok itu berwarna oranye kuning, dan ada gumpalan asap ungu di tengah awan harta karun. Asap ini terus berubah, terkadang berubah menjadi kuda terbang, terkadang berubah menjadi burung bango abadi, terkadang berubah menjadi awan nimbus terbang, dan terkadang berubah menjadi petir putih. Seiring dengan kemunculannya, aroma wine yang kuat memenuhi seluruh aula. Fang Yuan menarik nafas beberapa kali dan merasakan gelombang keracunan, matanya kabur dan kepalanya pusing, dia segera menahan nafas. Ini adalah perjalanan Dewa Gu abadi peringkat 6. Roh Tanah diperkenalkan. Gu perjalanan ilahi. Fang Yuan menatap dengan mata terbelalak, tatapannya tidak bergerak saat dia menatap Gu ini. Perjalanan ilahi Gu sangat misterius dan juga sangat legendaris, pertama kali terlihat dikurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari-lebih besar dari adalah jalur Gu klasik nomor 1. Kedengarannya seperti sebuah cerita pada awalnya dibaca, namun sebenarnya memiliki makna yang dalam, mencatat rahasia kuno dan berisi segala jenis Gu. Beberapa Gu dijelaskan secara langsung, seperti Gu kebijaksanaan, Gu kekuatan, dan sebagainya. Namun beberapa Gu ditunjukkan secara halus, deskripsinya sangat kabur. Untuk itu diperlukan pembaca untuk menggali lebih dalam dan meneliti. Dalam kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari, Gu Defined Travel pertama kali muncul di samping Ferdan Gritsun. Ferdan Gritsun meminum empat jenis anggur kualitas terbaik di dunia, alkohol di perutnya mengembun dan memadat menjadi Gu perjalanan ilahi. Perjalanan surgawi Gu bisa membawa seseorang menjelajahi dunia, tidak ada tempat yang tidak bisa mereka datangi. Gritsun yang menghijau sangat menderita akibat Gu perjalanan dewa. Ia dibawa kebanyak situasi berbahaya oleh Gu perjalanan dewa dan nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Meskipun Gu Defined Travel adalah salah satu dari empat gerakan hebat Gu, namun Gu ini sangat efektif, namun kelemahannya terlalu besar. Siapa yang berani menggunakannya? Bahkan Ferdan Gritsun pada akhirnya harus menyempurnakan Gu perjalanan ilahi menjadi Gu perjalanan abadi yang tetap. Pantas saja pemilik asli dari tanah yang diberkati ini ingin mengubah Gu ini menjadi Gu bukaan kedua. Gu perjalanan abadi tetap ini juga merupakan salah satu dari empat gerakan besar Gu abadi. Itu bisa membawa seseorang ke tempat yang ingin mereka tuju, dimanapun mereka berada. Hal ini dapat membawa orang ke tempat yang mereka ingin tuju, dimanapun ujung dunianya. Tapi premisnya adalah, seseorang harus memiliki kesan konkret tentang tempat ini dalam pikirannya. Jika ada perubahan besar di lokasi ini, dia akan menggunakan Gu perjalanan abadi yang tetap. Mereka juga akan gagal. Fang Yuan memikirkannya dan memahami jalur kekuatan Gu imortal dari era purbakala lama ini. Gu define travel, meskipun Gu peringkat 6, setiap kali digunakan, ada risiko yang sangat besar. Meski menduduki peringkat 6, nilai praktisnya sangat rendah. Oleh karena itu, Ferdan Gritsun mengubahnya menjadi Gu perjalanan abadi yang tetap. Dan jalur kekuatan kuno yang Gu master ingin gunakan untuk menyempurnakan aperture kedua Gu. Gu perjalanan dewa umum kura-kura tiran roh tanah. Kapan Anda berencana memulai proses penyempurnaan? Tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku mempelajari resep rahasia ini terlebih dahulu. Fang Yuan duduk bersila di tempat, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas di antara semua makhluk. Gu adalah inti dari langit dan bumi. Setelah budidaya seorang guru Gu mencapai tingkat tinggi. Artinya, ketika seorang master Gu menggunakan sebuah Gu, ia tidak semata-mata memperlakukan uom Gu sebagai sebuah alat. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memahami dunia. Cacing Gu adalah pembawa hukum dao agung. Penyempurnaan Gu bukan sekadar tebakan sembarangan, melainkan didasarkan pada pemahaman hukum. Sebuah resep tidak hanya tentang kehalusan Gu, tetapi juga pemahaman peneliti tentang langit dan bumi. Fang Yuan bisa belajar dari resep ini. Dia bisa belajar banyak tentang eksplorasi dan pemahaman pemilik asli tanah terberkati ini, Sang Master Gu Jalur Kekuatan Kuno. Membandingkannya dengan dirinya sendiri, memperdalam pemahamannya tentang dao besar, itu jelas merupakan manfaat yang besar. Gu Master terlahir hanya dengan satu bukaan. Memiliki bukaan kedua benar-benar bertentangan dengan surga. Tidak heran perjalanan dewa Gu dibutuhkan. Setelah beberapa lama, Fang Yuan membuka matanya, memiliki pemahaman mendalam tentang keseluruhan proses penyempurnaan Gu. Roh Tanah, mulai penyempurnaan Gu. Dia berkata, Oke, Roh Tanah segera setuju, dan membawa dua material dan seekor cacing Gu ke Fang Yuan. Bahan pertama adalah tanah busuk rawa hijau, dikumpulkan dari seribu kaki di bawah tanah di rawa beracun, sangat beracun. Bahkan jika Fang Yuan menyentuhnya, dalam beberapa tarikan napas, seluruh lengannya akan membusuk karena racun. Bahan kedua adalah segenggam bubuk merah darah, asal usulnya sangat besar. Itu adalah darah dari delapan jenis binatang buas kuno, dicampur menjadi satu, dipadatkan dan digiling menjadi bubuk. Tapi cacing Gu itu biasa, Fang Yuan pernah bersentuhan dengannya di gunung Qing Mao. Itu adalah gu bunga perbendaharaan bumi. Bunga perbendaharaan bumi adalah full penyimpanan. Biksu bunga anggur menanamnya di sebuah gua, menyimpan beberapa cacing Gu, yang akhirnya diperoleh oleh Fang Yuan. Fang Yuan, dengan bantuan roh tanah, mencampurkan tanah busuk rawa hijau dan delapan bubuk darah terpencil menjadi satu. Setelah tercampur ke dalam tanah yang seragam, ia mencoba menanam bunga perbendaharaan bumi Gu. Begitu gu bunga perbendaharaan bumi memasukinya, ia akan layu dan mati. Entah itu racun di tanah busuk rawa hijau atau kekuatan darah ganas dari delapan bubuk darah terpencil, sulit bagi bunga perbendaharaan bumi untuk bertahan. Namun, Fang Yuan sudah memperkirakan situasi ini, dan tidak berkecil hati. Roh tanah mengambil bunga perbendaharaan bumi lainnya, dan dia menanamnya. Jalur kekuatan Gu imortal dari zaman kuno telah memperkirakan kemungkinan kegagalan dalam setiap langkah, sehingga dia memiliki cadangan yang cukup. Setelah beberapa kali gagal, Fang Yuan akhirnya berhasil menanam bunga perbendaharaan bumi Gu. Racun di tanah busuk rawa hijau dan kekuatan darah dari delapan bubuk darah terpencil membentuk keseimbangan yang halus, sehingga menyebabkan bunga perbendaharaan bumi Gu bermutasi. Ini adalah langkah pertama resepnya, bubuk darah tanah busuk dan bunga perbendaharaan tanah. Berikutnya adalah, tulang giyok menjadi kelopak, otot es menjadi batang, peninggalan emas di jantung bunga. Untuk itu diperlukan penggunaan Gu tulang giyok, Gu otot es, dan Gu peninggalan emas kuning. Untuk itu diperlukan keterampilan penyempurnaan Gu yang mahir dari Master Gu. Langkah ketiga, api bintang yang mempesona. Kumpulkan es dan salju untuk membentuk dataran, mudah disalahartikan sebagai Gu api bintang dan Gu padang salju. Jika demikian, hal itu akan mengakibatkan daya tembak tidak mencukupi. Sebenarnya kedua frasa ini harus dipahami bersama-sama. Jawaban sebenarnya adalah dengan menggunakan Gustavire Prairie dan berkumpul bersama Snowfield Gu, barulah keseimbangan dapat tercapai. Fang Yuan mengikuti perintah yang ditentukan dan menerapkannya satu per satu. Pada langkah keempat, di bawah awan yang menimbulkan api seperti pil, di atas adalah awan yin yang jatuh pasir seperti emas. Ini adalah ujian kemampuan multitasking-nya. Fang Yuan pertama-tama menggunakan yang cloud gu, lalu menggunakan pil api gu. Selanjutnya, dia menggunakan yin cloud gu, lalu menggunakan pasir emas gu. Awan yin dan yang, satu di atas dan satu lagi di bawah, bercampur dengan asap dari langkah sebelumnya. Bola api dan oranye kuning muncul dari awan yang satu per satu. Pasir kemasan jatuh dari awan yin seperti gerimis kabur. Yin di atas dan yang di bawah, membalikkan keseimbangan. Inilah poin krusialnya. Ayo, hantu gajah putih. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia mengaktifkan upaya habis-habisan gu, hantu gajah putih muncul di atas kepalanya. Hantu gajah putih itu menabrak awan yin dan yang. Awan yin dan yang mengalami gesekan api pil dan pasir emas. Dengan ledakan pelan, hantu gajah putih itu berubah menjadi bola cahaya putih, berputar di udara. Sekali lagi, hantu ular piton hitam. Fang Yuan menunjuk, mengorbankan hantu binatang lainnya. Ular piton hitam itu masuk dan dengan cepat berubah menjadi cahaya hitam, melingkari cahaya putih saat keduanya terus berbelit-belit. Hantu kura-kura batu, hantu kuda, dua hantu binatang terbang keluar dari tubuh Fang Yuan. Keempat hantu binatang itu saling bertautan, membentuk pusaran air berwarna-warni, namun masih selangkah lagi dari kesuksesan. Aneh, kenapa mereka belum menyatu? Fang Yuan merasa aneh, dia menemui rintangan pertamanya. Pusaran air berwarna-warni menjadi semakin kecil di bawah gesekan api pil dan pasir emas, berbagai aura tidak dapat menyatu. Melihat bahwa dia akan gagal, Fang Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi, tunggu, jangan bilang padaku. Dia mulai mengendalikan empat hantu binatang. Hantu gajah putih, sederhana dan jujur. Hantu ular piton hitam, belitan yin dingin. Hantu kura-kura batu, setebal gunung. Hantu kuda, berlari kencang seperti terbang. Keempat hantu binatang ini baru saja saling berselisih sebelumnya. Sekarang, di bawah kendali Fang Yuan, mereka menunjukkan pesona dan makna sebenarnya. Gemuruh. Ledakan menggelegar terjadi, dan terjadi perubahan. Awan yin dan yang bergerak, awan yin tenggelam dan awan yang naik, keduanya bergabung menjadi satu. Awan melonjak dan bercampur tanpa henti, kilat menyambar dan guntur bergemuruh terus-menerus. Jadi tadinya seperti ini. Tidak heran jika hal itu membutuhkan jalur kekuatan Gu Master. Memiliki hantu binatang saja tidak cukup. Master Gu perlu merasakan arti sebenarnya dari masing-masing hantu binatang sebelum mereka dapat mulai menyatu. Fang Yuan menghela nafas lega, memahami dalam hati. Retak-retak. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Suaranya seperti genderang perang, menjadi semakin terkonsentrasi. Akhirnya, mereka mencapai batasnya dan terhubung menjadi satu. Bam-bam-bam. Di tengah ledakan yang terus-menerus, awan menyatu sepenuhnya menjadi satu, dan tiba-tiba meledak. Hembusan angin kencang bertiup, awan serta asap menyebar. Hanya satu gu yang tersisa di udara. Gu ini berada di peringkat lima dan berbentuk seperti cakram. Permukaannya kasar seperti cikal bakal rumput liar. Dis-zong. Di dalamnya terdapat seekor binatang buas berkepala kuda, gading gajah, berbadan kura-kura, dan berekor ular. Ini adalah gu bis streng placenta. Pikiran Fang Yuan menjadi rileks saat melihat Gu ini, dan langsung tertidur. Dia telah menghabiskan lima hari lima malam untuk penyempurnaan Gu ini. Selama periode ini, dia tidak tidur atau istirahat, melakukan banyak tugas, pikirannya sangat lelah. Tidur ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Henry Fang bangun. Dia menggosok gubis streng placenta, sambil mengingat resepnya, di bawahnya ada awan yang yang menimbulkan api seperti pil, di atasnya ada awan yin yang menjatuhkan pasir seperti emas, menambahkan hantu binatang di tengahnya hingga kilat menyambar dan binatang itu kekuatan placenta lahir, mengumpulkan lubang. Selanjutnya adalah mengumpulkan lubangnya. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata kepada roh tanah, Bagui, sudah waktunya. Bagui berterus terang, baiklah, saya bisa memindahkanmu ke tempat manapun di tanah yang diberkati. Mengatakan demikian, sebuah peta besar muncul di depan mata Fang Yuan, bersama dengan segala jenis gambar, menunjukkan pemandangan tanah yang diberkati. Gumasters, manusia berbulu, anjing, dan binatang buas, semuanya jelas. Inilah tempatnya, Fang Yuan mencari dan menunjuk ke suatu tempat. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dan muncul di depan Tai Mubai. Itu kamu, Tai Mubai sedang mencari warisan, melihat Fang Yuan tiba-tiba muncul, dia sedikit terkejut. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yuan sedang terburu-buru, dia melambaikan tangannya dan untungnya memanggil hantu buaya batu. Tamparan. Kepala Tai Mubai meledak seperti semangka setelah dicambuk oleh ekor buaya batu. Dia sudah mati. 384. Setelah membunuh Tai Mubai, Fang Yuan segera mendatangi mayatnya yang tanpa kepala dan meraih lengannya, mengirimkan kesadarannya ke dalam celahnya. Dinding bukaannya transparan seperti kristal, lautan esensi purba yang luas begelombang. Master Gu peringkat 5 memiliki esensi purba kristal ungu. Tahap utama adalah esensi sejati ungu muda, tahap tengah adalah esensi sejati ungu terang, tahap tinggi adalah esensi sejati ungu tua, dan tahap puncak adalah esensi sejati ungu kristal. Tai Mubai adalah Gu Master tahap puncak peringkat 5, esensi purbanya berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah kristal telah meleleh menjadi cairan. Di dalam keindahannya terdapat kekuatan yang tak tertandingi. Kesenjangan antara peringkat 5 tingkat puncak dan peringkat 4 tingkat atas sangat besar. Laut esensi klasik yang begitu besar setidaknya mencapai 98%. Bahkan 100 Fang Yuan tidak bisa menandinginya. Di laut purba kristal ungu, masih ada cacing gu yang beterbangan. Sebuah tangan emas kecil menari-nari di udara di atas laut seperti seberkas cahaya kemasan. Ini adalah Gu Vital Tai Mubai, cacing gu peringkat 5 yang dia gunakan saat melawan Kumo dan Wugui di Gunung Sanca, sentuh gu emas. Dot gold gu sangat kuat, makhluk hidup apapun yang terkena akan berubah menjadi emas murni dan kehilangan nyawanya. Bahkan Kumo dan Wugui tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Bahkan ahli tingkat 4 puncak seperti Yi Huo dan Kong Ritian tidak berani terus menonton, mereka mengambil inisiatif untuk mundur. Ini adalah serangan jarak jauh terkuat milik Tai Mubai. Jika Fang Yuan bertarung dari jauh, hantu binatang yang mengandalkan kekuatannya akan berubah menjadi patung emas saat mereka terkena cahaya kemasan. Fang Yuan tidak bisa mengambilnya lagi. Selain klik gold gu, ada juga arus bawah emas yang mengalir di dasar lautan kristal ungu. Arus bawah ini seperti air yang dicairkan oleh emas, mengalir deras di dasar laut. Ini adalah gu sup emas, yang juga merupakan gu peringkat 5. Setelah diaktifkan, pertahanannya menjadi sangat kuat dan dapat mengatasi kekhawatiran guru gu. Yang lebih baik lagi adalah, itu cair dan bisa berubah bentuk sesuka hati. Bahkan jika mereka tersebar, mereka dapat berkumpul kembali seperti air, membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Jika Tai Mubai mengaktifkan sup emas gu, bahkan jika Fang Yuan menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu mematahkan pertahanan ini. Di Laut Amethyst, ada bola mata lainnya. Itu terlihat kecil dan tidak mencolok, tapi dari waktu ke waktu, itu akan mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu bahkan lebih mempesona dari bintang-bintang. Ini adalah tatapan marah gu Fajra. Itu juga peringkat 5, tapi tidak digunakan untuk pengintaian. Itu adalah gu yang menyerang. Setelah Master Gu mengaktifkannya, tatapan tak berbentuk itu akan memiliki kemampuan menyerang, seperti alur raksasa yang menyerang jantung seseorang. Begitu mata mereka bertemu. Dia bisa langsung menyerang jiwa lawannya. Gu ini disembunyikan oleh Tai Mubai, bahkan saat dia melawan Kumo dan Wu Gui, dia tidak menggunakannya. Setelah digunakan, itu akan menjadi pertarungan jiwa langsung antara dua Master Gu. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan segera. Itu adalah kartu truf. Tai Mubai telah menggunakan banyak cacing Gu untuk memperkuat landasan jiwanya. Adapun Fang Yuan, dia berjalan dengan kekuatan. Itu sama sekali tidak bermanfaat bagi jiwanya. Jika Tai Mubai menggunakan tatapan marah Fajra Gu, dia hanya perlu bertukar pandang dengan Fang Yuan, dan jiwa Fang Yuan mungkin akan tersebar. Untuk menggunakan Gu Fajra Silau ini, dia juga harus bekerja dengan mata emas. Menggunakan mata biasa akan menyebabkan seseorang menjadi buta jika menggunakannya secara sembarangan. Dia hanya bisa menggunakan dua mata emas Gu untuk menghilangkan matanya. Hanya dengan mengubahnya menjadi mata emas, dia bisa menggunakan tatapan marah Fajra Gu dengan aman. Jelas sekali, karena Tai Mubai memiliki tatapan Fajra yang marah pada Gu, matanya secara alami adalah mata emas. Persis seperti bagaimana Fang Yuan mengubah kulitnya menjadi kulit perunggu, dan tulangnya menjadi tulang besi esensi. Selain Gu 3 peringkat 5 ini, tubuh Tai Mubai juga memiliki cacing Gu 4 peringkat 4. Gu naga emas, Gu penyegar angin emas, Gu mantel emas, Gu aurora emas, semuanya luar biasa, dan merupakan cacing Gu jalur logam terbaik. Semua cacing Gu ini dimusnahkan oleh Fang Yuan. Setelah memastikan tidak ada cacing Gu lain di tubuh Tai Mubai, Fang Yuan mengeluarkan placenta kekuatan binatang Gu, dan mengaktifkannya di perut Tai Mubai. Tai Mubai telah kehilangan nyawanya, dan aperture-nya perlahan menyusut. Sekarang setelah Gu placenta kekuatan binatang tersedot, celah itu ditarik keluar dari tubuh Tai Mubai, jatuh ke dalam placenta, dan dimakan oleh binatang buas di tengahnya. Setelah melahap celah tersebut, placenta Gu yang berkekuatan binatang buas tiba-tiba menjadi berkilau dan berkilau. Awalnya seperti embryo yang terbuat dari lumpur kuning, dengan pori-pori besar di permukaannya. Namun kini, ia juga telah berubah, menjadi padat dan tebal, seperti batu bata. Placenta Gu yang berkekuatan binatang ini merupakan gagasan dari pemilik asli tanah yang diberkati, dan digunakan seperti ini. Terus-menerus menyerap celah milik Master Gu, dan perlahan-lahan mengumpulkannya, maka perubahan kualitatif akan terjadi. Untuk menyempurnakan Gu aperture kedua, aperture secara alami adalah material utamanya. Placenta kekuatan binatang yang dimurnikan Gu digunakan untuk melahap lubang orang lain. Menyembeli semua makhluk hidup untuk membantu diri sendiri, tindakan ini sudah berada di jalur setan. Bisa dibayangkan bahwa jalur kekuatan kuno Gu Immortals bukanlah orang baik. Jika orang lain menggunakan Gu placenta kekuatan binatang ini, mereka mungkin akan merasakan beban mental. Namun ketika Fang Yuan menggunakannya, dia memiliki hati nurani yang bersih, tanpa rasa gelisah. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk memurnikan jangkrik musim-semi musim gugur, dia telah membantai ribuan Li, darah mengalir seperti sungai, dan menyebabkan pertumpahan darah tanpa akhir, entah berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Jadi bagaimana jika dia membunuh beberapa master Gu sekarang? Bagus-bagus-bagus. Placenta Gu yang berkekuatan monster ini, setelah menyerap bukaan Tai Mubai, telah meningkatkan bakat Gu bukaan kedua menjadi 40%. Tidak buruk? Tidak buruk. Ini akumulasi kuantitas, sebagai ganti terobosan kualitas, mengandung kebenaran perubahan kuantitatif yang mengarah ke perubahan kualitatif. Untuk melampaui kematian dan menjadi Gu abadi, bagaimana bisa tidak ada harga yang harus dibayar. Saat itu ketika saya memurnikan jangkrik musim-semi musim gugur dan membantai jutaan orang, itu juga karena ini. Semakin banyak jumlah lubang yang aku telan, semakin baik juga kemampuan Gu bukaan kedua. Selanjutnya, aku masih harus membunuh para master Gu, melakukan pembunuhan besar-besaran, dan menggunakan celah mereka untuk meningkatkan kekuatan monsterku, Placenta Gu. Hahaha, hahaha. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksa Placenta kekuatan binatang Gu, dan sangat gembira, mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kenapa dia membantai kelompok kelantai? Itu untuk membuat marah kelantai, dan menarik Gu Master Peringkat 5. Kedatangan Master Gu Peringkat 5 akan menghancurkan keseimbangan, dan menyebabkan reaksi berantai, sehingga menarik lebih banyak lagi Master Gu Peringkat 5. Para Master Gu Peringkat 5, Master Gu Peringkat 4, mereka semua adalah mangsaku. Bantu aku menyempurnakan aperture kedua Gu. Fang Yuan tertawa keras. Semua pengaturan, perencanaan yang melelahkan selama bertahun-tahun, semua risiko yang diambilnya, mulai terwujud kini. Ini sangat tanpa beban, sangat nyaman. Fang Yuan tertawa keras, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan api iblis melonjak di matanya. Dalam hal kekuatan pertarungan sebenarnya, Tai Mubai tahap puncak Peringkat 5 seratus kali lebih kuat dari Fang Yuan. Belum lagi yang lainnya, cukup klik Gu emas, begitu Fang Yuan terkena, dia akan mati. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sekalipun Tai Mubai hanya menggunakan Gu Peringkat 4, esensi purba kristal ungu tahap puncak Peringkat 5 miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan esensi purba emas kuning milik Fang Yuan. Tetapi, dalam warisan Tiga Raja, para Master Gu ditekan oleh kekuatan surgawi, tidak dapat menggunakan cacing Gu mereka, dan pada saat yang sama, pertahanan mereka melemah dan menjadi sangat lemah. Tapi Fang Yuan berbeda. Dia mendapat bantuan roh tanah. Apa roh tanah itu? Itu adalah pemilik tanah yang diberkati. Dengan dukungannya, Fang Yuan dapat dianggap sebagai warisan Tiga Raja. Dia juga bisa menggunakan cacing Gu miliknya sendiri. Dan Tai Mubai memiliki budidaya tahap puncak Peringkat 5, dan sekumpulan cacing Gu yang kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Di depan Fang Yuan, dia adalah sasaran hidup, seekor ayam pedaging. Mengupas semua pertahanannya, dia lemah seperti bayi. Dia tidak bisa menggunakan satu jalur logam cacing Gu, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Dia telah dengan susah payah mengumpulkan kumpulan cacing Gu ini sepanjang hidupnya, tapi sekarang semuanya demi Fang Yuan. Fang Yuan membunuh Tai Mubai, dan memasukkan cacing Gu ke dalam celahnya. Tekanan dari jangkrik musim-semi musim gugur Peringkat 6 paling banyak mampu menekan cacing Gu Peringkat 4. Awalnya, Fang Yuan tidak bisa menekan Gu 3 Peringkat 5 ini. Tapi lingkungan di sini istimewa. Cacing Gu ditekan oleh kekuatan surgawi, tidak mampu bergerak. Di bawah penyempurnaan esensi purba Fang Yuan, mereka dengan patuh tunduk dan berganti pemilik. Bagus. Kamu mengambil aperture tahap puncak Peringkat 5. Dengan cara ini, bakat Gu pada aperture kedua telah meningkat hingga 40%. Tapi perhatikan, untuk mengangkutmu, aku mengeluarkan banyak esensi abadi. Saya menggunakan banyak esensi abadi untuk mendukung Anda. Suara roh tanah tiba-tiba terdengar. Itu memperingatkan Fang Yuan. Fang Yuan berhenti tertawa, ekspresinya berubah serius. Saya mengharapkan ini. Dia mencibir, matanya bersinar terang, dan nadanya dipenuhi aura seorang ahli strategi. Dia melanjutkan, Bagui, kamu telah tertidur terlalu lama, tanah yang diberkati telah dimodifikasi oleh tiga raja, kamu telah kehilangan terlalu banyak kendali. Bahkan jika Anda adalah roh dari tanah yang diberkati dan dapat memulihkan modifikasi ini, Anda perlu menggunakan esensi abadi dalam jumlah besar, dan tidak banyak esensi abadi yang tersisa di kuali perunggu. Jika kita membagi saripati purba di dasar kuali menjadi enam belas bagian, maka pengeluaran tadi akan menjadi setengahnya. Bagui tertegun sejenak, sebelum berkata, kamu benar, memang begitu. Anda sebenarnya menghitung pengeluaran esensi abadi dengan sangat akurat. Penampilanmu membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Fang Yuan adalah seorang fu imortal di kehidupan sebelumnya, dia tahu penggunaan esensi abadi seperti punggung tangannya. Membuat perhitungan yang akurat semudah membalik telapak tangan. Aku sudah memperkirakan, dari enam belas bagian esensi abadi, setidaknya delapan bagian harus digunakan untuk menyempurnakan Gu Apercher kedua. Dari delapan sisanya, empat akan digunakan untuk mendukung warisan tiga raja. Untuk membunuh Gu Masters, setidaknya dibutuhkan tiga porsi. Jika tersisa kurang dari satu, saya akan menyimpannya sebagai cadangan untuk menghadapi situasi mendadak. Namun Bagui berkata, anak muda, kali ini kamu salah. Pemurnian Gu Abadi memerlukan setidaknya sepuluh porsi saripati purba. Namun untuk menunjang warisan tiga raja, Anda hanya membutuhkan dua porsi. Ketika kamu cukup membunuh, aku akan menutup seluruh tanah yang diberkati. Tidak, aku tidak salah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, memperbaiki bukaan kedua Gu. Meskipun menggunakan esensi abadi, kita dapat menggunakan batu Yuan untuk menggantikan beberapa langkah. Dengan cara ini, kita dapat menghemat dua bagian esensi abadi. Apalagi Anda tidak bisa menutup warisan sekarang, Anda harus tetap membuka pintu masuknya. Mengapa? Roh tanah bertanya. Fang Yuan menjawab, karena begitu kamu menutup warisan, masalah aku membunuh Master Gu peringkat lima akan terungkap. Pada saat itu, perubahan seperti itu akan menarik musuh yang lebih kuat lagi. Bahkan jika kamu menutup tanah yang diberkati, kamu tidak bisa mengusir para Master Gu yang tersisa dalam warisan. Karena ketiga raja tersebut memodifikasi tanah yang diberkati, Anda perlu mengeluarkan banyak esensi abadi untuk mengusir mereka. Esensi abadi sudah tidak mencukupi, setiap porsi penting, itu adalah kebutuhan untuk penyempurnaan Gu. Pada tahap selanjutnya dari penyempurnaan Gu, esensi abadi akan berkurang, tanah yang diberkati akan berada di ambang kehancuran dan penuh celah. Percuma menutup tanah yang diberkati, kekuatanmu juga akan melemah, Allah pasti akan ketahuan. Pada saat itu, kita akan dikepung oleh Master Gu, penyempurnaan Gu kemungkinan besar akan gagal. Setelah hening beberapa saat, roh tanah menyampaikan, kamu benar. Namun, metode Anda juga memiliki kekurangan dan kekurangan. Jika Anda menggunakan batu Yuan untuk menggantikan esensi abadi, Anda memerlukan setidaknya 30 juta Yuan batu. Apakah kamu punya begitu banyak batu Yuan? Fang Yuan tertawa keras. Saya hanya punya 1 juta Yuan batu, tentu saja itu tidak cukup. Tapi jangan khawatir, masih ada Master Gu lainnya. Terutama Gu Master peringkat 4 dan 5, mereka pasti kaya. Setelah membunuh mereka, apakah kita masih perlu mengkhawatirkan Yuan Stoney? 385. Pertarungan antar anjing telah berakhir. Pertahanan kelompok anjing lapis baja sangat kuat. Gu Master Kumo dari jalur iblis peringkat 5 memandangi ratusan anjing lapis baja-baja di sekitarnya, merasa bersyukur. Seluruh tubuh anjing armor besi ditutupi dengan armor kulit tebal dan gelap, seolah-olah terbuat dari besi. Mereka adalah anjing dengan pertahanan paling luar biasa dalam 50 putaran pertama warisan Raja Kuan. Beberapa saat yang lalu, Skeleton Demon memerintahkan anjing-anjing itu dan meraih kemenangan besar. Hasil pertarungannya semakin membuahkan hasil, dia menggunakan perbudakan anjing Gu untuk merekrut Raja Anjing Bermata Biru sebagai bawahannya. Raja Anjing Bermata Biru ini bukan hanya 100 raja binatang, ia juga memiliki cacing gu liar yang bisa melawan anjing Yin. Kegagalan terakhir saya adalah karena saya bertemu dengan seekor anjing Yin. Anjing biasa tidak dapat membunuh tubuh tak berwujud ini, tetapi dengan Raja Anjing Bermata Biru, anjing Yin tidak perlu takut. Ini baru ronde ke-18 dari warisan Raja Kuan, tetapi Kumo sudah memiliki Raja Anjing dan sejumlah besar anjing pelindung baja. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu peringkat 5, tindakannya luar biasa. Di saat yang sama, keberuntungannya sangat bagus. Warisan Raja Kuan seperti ini, paling membutuhkan keberuntungan di antara 3 warisan raja. Dengan keberuntungan dan akumulasi yang dalam, ibarat bola salju yang menggelinding, semakin besar, semakin mudah untuk melewati putaran di tahap tengah dan selanjutnya. Saya gagal terakhir kali dan baru mencapai ronde ke-68. Saya terlalu malu untuk memberitahu orang lain tentang hasil ini. Hari ini, keberuntungan saya berubah menjadi lebih baik, dengan awal yang baik. Tapi aku tidak bisa gegabu, Taimubai memilih warisan Raja Sin kali ini. Saya mendengar dia mencapai ronde ke-80 terakhir kali. Memikirkan Taimubai, hatiku mau menjadi berat. Dia tahu dia bukan tandingan Taimubai dalam pertarungan satu lawan satu. Jadi, ketika dia memilih untuk memasuki warisan, dia menghindari Taimubai dan memilih warisan Raja Kuan. Faktanya, di antara tiga warisan raja, tahap awal warisan Raja Sin adalah yang paling mudah. Gumas ters bisa menggunakan kata-kata untuk mengganggu pria berbulu. Ini akan memungkinkan mereka menang tanpa perlawanan. Adapun trik ini, secara alami disebarkan oleh Fang Yuan. Kumo berpikir sejenak, sebelum menenangkan emosinya dan memanfaatkan waktunya untuk melanjutkan. Tapi saat ini, ruang pecah di depannya, dan seorang pemuda asing muncul. Eh, siapa ini? Kumo kaget. Dia telah menantang warisan tiga raja berkali-kali. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang warisan tiga raja. Tapi pemandangan di depannya benar-benar terjadi, dan dia sangat terkejut. Itu adalah Henry Fang. Saat dia mendengar teriakan Kumo, dia tertawa. Siapa ini? Orang yang menginginkan hidupmu. Karena itu, dia mengaktifkan Golden Dragon Goo. Naga emas tiba-tiba muncul. Menggeram. Kumisnya berkibar tertiup angin, matanya terbuka lebar, dan keempat cakarnya ganas dan menakutkan. Ketika Kumo melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia hampir buang air besar. Dia meraung tak percaya, bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar bisa menggunakan cacing gu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat hidup dan mati, dia bergidik dan dengan cepat mengaktifkan cacing gu miliknya. Tapi tidak ada jawaban. Mengaum. Naga emas itu menerkam dan menyapu dengan cakarnya. Hampir seluruh tubuh bagian atasnya hancur. Kumo yang bermartabat, karakter ambisius dan kejam di generasinya, seorang veteran ahli jalur iblis, telah mati begitu saja. Ketika dia meninggal, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan token penyelamat nyawanya. Tentu saja, di bawah kendali roh tanah, meskipun dia menggunakan lencana-nya, itu tidak akan berguna. Serangan Golden Dragon Gu memang mendominasi. Namun gayanya kasar dan sulit dikendalikan. Fang Yuan menikmatinya. Tadinya ia hanya ingin meremukan kepala Kumo, namun pada akhirnya, tubuh bagian atas Kumo ikut hancur, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Untungnya, aperture-nya berada di dekat pusar dan tidak rusak. Fang Yuan melangkah maju, kesadarannya memasuki celahnya dan mencari cacing Gu. Kumo punya delapan cacing Gu, tapi hanya ada satu Gu peringkat lima, yang disebut Gu tulang lunak, itu sangat menyeramkan. Gu ini dapat melunakkan tulang semua makhluk hidup dalam jarak 50 Li. Bahkan jika Fang Yuan mengubah semua tulangnya menjadi tulang besi esensi, dia akan tertahan dan cepat atau lambat akan berubah menjadi lumpur. Saat itu, Fang Yuan tidak punya cara untuk membalas. Tanpa dukungan tulangnya, dia akan menjadi seperti tumpukan lumpur yang tergeletak di tanah. Organ-organnya akan terjepit, pembuluh darah dan ototnya akan berantakan, tanpa perlu ada yang bergerak, dia akan mati dalam waktu singkat. Adapun tujuh Gu lainnya, semuanya berada di peringkat empat. Gu ini terkait dengan jalur tulang, dan tidak ada kekurangan yang berkualitas tinggi. Sayangnya, saya tidak memiliki pemahaman mendalam tentang jalur tulang, paling-paling saya hanya bisa muncul sementara. Jika aku benar-benar mewarisi kumpulan Gu ini, kekuatan tempur yang dapat aku tunjukkan bahkan tidak akan setengah dari kekuatan Kumo. Saya harus menyimpannya untuk saat ini, pikir Henry Fang. Di level Kumo, set Gu yang dia ciptakan pasti sesuai dengan kepribadian dan gaya bertarungnya, mewakili pemahamannya tentang jalur tulang, pertarungan, dan Master Gu. Fang Yuan paling mahir dalam jalur darah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mendapat manfaat dari warisan lautan darah, dia mengandalkan jalur darah untuk membangun karirnya. Pemahamannya tentang jalur darah sangat mendalam. Jika Kumo adalah seorang Gu Master jalur darah, situasinya akan berbeda. Setelah mengambil semua cacing Gu milik Kumo, Fang Yuan mengaktifkan placenta kekuatan binatang Gu dan melahap celahnya. Placenta kekuatan binatang Gu diberi nutrisi dan ditingkatkan lagi. Permukaannya seperti batu bata, namun kini memiliki lapisan kilau mengilap, permukaannya menjadi halus seperti keramik kasar. Kumo yang menyedihkan adalah karakter yang tangguh, dia adalah seorang kultifator yang sendirian dan harus bertarung sendirian. Dia memahami banyak pertemuan kebetulan dalam hidupnya, ditambah dengan kerja kerasnya, dia melewati banyak kesulitan untuk mencapai langkah ini. Namun pada akhirnya, dia meninggal, dan semua kerja kerasnya diserap oleh Fang Yuan. Master Gu peringkat lima jatuh dari puncaknya dan menjadi batu loncatan bagi Fang Yuan. Sayang sekali perbudakan anjing Gu tidak dapat didaur ulang, jika tidak, anjing-anjing ini dapat dimanfaatkan oleh saya. Fang Yuan memandang kelompok anjing itu dengan menyesal, sebelum menghilang. Pertempuran sengit sedang terjadi. Wugui memerintahkan anjing Krisan Akita, bertarung dengan sekelompok besar anjing simbol petir. Anjing Krisan Akita sangat bersatu, semakin banyak yang mereka miliki, semakin besar kekuatan tempur mereka. Tapi keberuntungan Wugui kurang baik, dia hanya memiliki sekitar 40 anjing Krisan Akita. Dia mengirim anjing-anjing ini ke garis depan, berkonsentrasi mengendalikan mereka. Anjing Krisan Akita menghadapi anjing simbol petir yang jumlahnya lima kali lipat, semuanya terluka, namun tidak mati. Saling melindungi dan koordinasi yang sangat baik menunjukkan bakat besar Wugui dalam perbudakan binatang. Bertahun-tahun yang lalu, Wugui adalah seorang master Gu jalur perbudakan. Belakangan, dia kekurangan sumber daya. Dia hanya bisa mengubah jalur. Astaga! Fang Yuan muncul, berdiri di belakang Wugui. Wugui mengendalikan anjing Krisan Akita dengan sekuat tenaga, tetapi tidak merasakan kedatangan Fang Yuan. Jika itu terjadi di masa lalu, jika dia bisa menggunakan Gu investigasi, saat Fang Yuan muncul, dia akan membunuhnya. Namun di tanah yang diberkati Gu imortal ini, dia adalah seorang manusia fana, dan hanya bisa menggunakan Gu perbudakan anjing dan Gu lainnya. Bahkan jika tubuhnya dimodifikasi, itu tidak melemah. Tentu saja, ini juga karena Wugui sedang berkonsentrasi mengendalikan anjing untuk bertarung. Fang Yuan tidak menyanyiakan kata-kata apapun, dia melambaikan tangannya, dan tombak tulang terbang keluar. Pochi. Dengan suara lembut, tulang tombak itu seperti tombak. Itu langsung menembus jantung Wugui, dan ujung tombak tulang yang tajam menusuk ke tanah. Pupil Wugui menyusut hingga seukuran jarum, menderita serangan fatal membuatnya sangat terkejut dan bingung. Siapa yang membunuhku? Dia bergumam, ketika darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia perlahan menoleh, mencoba melihat wajah si pembunuh. Namun pada akhirnya, dia kehilangan semua tanda kehidupan di tengah jalan. Seluruh tubuh Wugui tiba-tiba roboh. Seperti tumpukan lumpur, dia digantung di tulang tombak. Ahli iblis hebat yang bahkan lebih berpengalaman dari Taimubai, yang telah terkenal selama lebih dari 200 tahun, meninggal begitu saja. Ketika dia meninggal, matanya terbuka lebar, mencoba melihat pembunuh yang membunuhnya. Namun keinginan yang sangat sederhana ini tidak terpenuhi. Wugui yang agung meninggal dengan penyesalan abadi. Kematiannya, anjing Krisan Akita yang kehilangan kendali tuannya langsung ditenggelamkan oleh anjing simbol petir. Anjing simbol petir meraung. Mereka menerkam ke arah Fang Yuan. Melolong. Fang Yuan melambaikan tangannya, dan naga emas muncul lagi, membantai anjing simbol petir yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Fang Yuan segera mendatangi mayat Wugui, dan melakukan hal yang sama. Pertama-tama, ia mengambil cacing gunya, lalu menggunakan gubi streng placenta untuk melahap celahnya. Wugui memegang gu peringkat lima di tangannya. Bentuknya lonjong, seperti batu bunga hujan hitam. Tapi ada tujuh garis putih di permukaannya, dan bentuknya aneh dan menyeramkan. Itu adalah burung gagak tujuh gu. Setelah gu ini diaktifkan, ia akan mengeluarkan asap hitam. Setiap cacing gu di bawah peringkat enam akan terkontaminasi oleh asap hitam ini, dan akan disegel pada tingkat yang berbeda-beda, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Sedangkan cacing gu lainnya ada delapan atau sembilan, semuanya peringkat empat. Tapi mereka melibatkan banyak jalur, dan agak berantakan, tidak seperti cacing gu milik Kumo dan Taimubai. Cacing gu Wugui, meskipun dapat membentuk kombinasi yang indah, bukanlah satu set. Alasan kenapa dia bisa mengamuk di perbatasan selatan terutama karena gagak tujuh gu. Tidak ada keraguan bahwa gu gagak tujuh adalah gu peringkat lima yang sangat berguna. Fang Yuan memperoleh gagak tujuh gu, dan sangat bahagia. Dia menempatkan gu gagak tujuh ke dalam celahnya, tetapi gu peringkat empat lainnya hanya bisa disimpan di sakunya. Bukaannya dipenuhi banyak cacing gu. Di antara mereka, ada lima cacing gu peringkat lima, dan tidak ada kekurangan cacing gu peringkat empat. Oleh karena itu, tekanan pada aperture sangat besar. Tentu saja, yang terpenting adalah jangkrik musim-semi-musim gugur. Gu peringkat enam ini berangsur pulih dan memberikan tekanan besar pada celah Fang Yuan. Aliran waktu di tanah yang diberkati tiga kali lipat dari aliran waktu di dunia luar, dan ini dapat mempercepat pemulihan jangkrik musim-semi-musim gugur. Saya harus bergegas dan menyempurnakan gu aperture kedua sesegera mungkin. Dengan aperture kedua, saya bisa mengurangi tekanan dari spring autumn cicada secara signifikan. Bagi Fang Yuan, situasinya sangat mendesak. Dia tidak hanya harus menyempurnakan gu aperture kedua, dia juga harus waspada terhadap ancaman internal besar dari spring autumn cicada. Pada saat yang sama, pada tahap akhir penyempurnaan gu, tanah yang diberkati akan penuh dengan celah, dan akan terhubung dengan dunia luar, serta dapat diserang oleh banyak master gu. Pada saat itu, roh tanah akan sangat lemah, dan tidak dapat diandalkan, dan itu akan menjadi momen paling berbahaya bagi Fang Yuan. Penyempurnaan gu aperture kedua menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Terutama langkah terakhir itu, saya perlu menggunakan gu perjalanan ilahi, dan saya harus berkonsentrasi dengan seluruh konsentrasi saya, atau keselamatan saya sendiri akan berada dalam bahaya besar. Pelajaran tentang darah Wu Gui baru saja terjadi, dan Fang Yuan harus waspada. Namun situasinya berbeda dengan Wu Gui. Aku masih mempunyai bidak catur, dan itu adalah Bai Ningbing. Hehehe, dia sudah menggunakan sumpah racun gu, dan bisa dipercaya. Sepertinya di saat-saat terakhir, aku masih harus mengandalkan dia untuk melindungiku. Berpikir demikian, Fang Yuan tiba-tiba menghilang, dan muncul di depan Bai Ningbing. 386. Bai Ningbing melihat Fang Yuan muncul entah dari mana, dan menatap dengan kaget. Saat ini, para Master Gu sudah memiliki pemahaman menyeluruh tentang warisan Tiga Raja. Bai Ningbing berada di samping Fang Yuan, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang warisan Tiga Raja dibandingkan yang lain. Namun karena, pemahaman mendalam ini, Bai Ningbing semakin terkejut. Kemunculan tiba-tiba Fang Yuan tampak sederhana, namun memiliki makna yang mengejutkan. Bai Ningbing, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Saya ingin tahu apakah Anda masih membutuhkan Yang Gu sekarang. Fang Yuan tidak berbicara tentang bagaimana dia muncul, dan malah menatap Bai Ningbing dengan tangan di belakang punggungnya, matanya menakutkan dan tak terduga. Huff, kamu sudah tahu jawabannya. Bai Ningbing mendengus, mata birunya menyipit. Dia tahu Fang Yuan tidak akan berbicara tanpa berpikir, dia pasti punya alasan, sepertinya kamu membutuhkan bantuanku. Katakan saja, jangan sembunyikan apapun, kalau tidak saya tidak akan membantu. Fang Yuan tertawa, tidak tergerak, saat itu di kota Klansang, Anda dan saya bersumpah, jika salah satu dalam bahaya, yang lain harus membantu. Sejujurnya, tidak lama lagi, saya akan diserang oleh Master Gu. Saya ingin Anda melindungi saya selagi saya menyempurnakan Gu. Diserang oleh Gu Masters. He he, banyak sekali Gu Master yang ingin membunuhmu, aku tidak heran. Tapi Anda ingin menyempurnakan Gu, Gu apa? Fang Yuan sangat berterus terang kali ini, dan langsung menceritakan seluruh masalahnya. Ini masalah besar, dia membutuhkan kerja sama penuh Bai Ningbing. Hal ini tidak dapat disembunyikan. Bai Ningbing tidak mudah dibodohi. Jika terjadi kesalahpahaman karena penyembunyian tersebut, dan penyempurnaannya gagal, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar. Apa? Roh tanah dari negeri terberkati Gu imortal ini masih hidup. Anda ingin menyempurnakan Gu abadi. Kamu terlalu berani. Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Tunggu sebentar. Apa katamu? Kamu membunuh Taimu Bai, Wu Gui dan Kumo. Fang Yuan mempersingkatnya, dan hanya dengan beberapa kalimat, terdapat terlalu banyak informasi, memberikan pengaruh besar pada Bai Ningbing pada jiwanya. Dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Fang Yuan tidak mencoba berdebat dengannya. Sebaliknya, dia mengambil rampasan perangnya. Cacinggu ini. Bai Ningbing melihat cacinggu yang dikeluarkan Fang Yuan dan tercengang, benar-benar kehilangan ketenangannya. Cacinggu ini asli. Ini adalah bukti terbaik. Apakah kamu benar-benar membunuh Taimu Bai dan yang lainnya? Bai Ningbing menatap Fang Yuan, keterkejutannya terlihat jelas di wajahnya. Orang macam apa Taimu Bai itu? Dia adalah pemimpin klan sebelumnya dari klan super perbatasan selatan, klan Tai. Dia adalah putra surga yang bangga. Ia dilahirkan dengan bakat luar biasa, dan temperamennya bahkan lebih teguh dan pantang menyerah. Prestasi hidupnya sangat gemilang. Dia juga berbakat dan telah meneliti banyak taktik cacinggu jalur logam, menyebabkan banyak musuh gemetar ketakutan. Ketika dia masih muda, dia bergerak tanpa hambatan ke seluruh dunia dan namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Ketika dia setengah baya, dia mengendalikan keluarga Tai dengan tangan besi. Semua orang ketakutan. Ketika dia tua, dia adalah seorang kaisar suatu wilayah. Pamornya tersebar luas, dan tak seorang pun berani menentangnya. Dia dihormati sebagai kemuliaan keluarga Tai. Kemuliaan jalan yang benar. Ketika dia mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri dan turun tahta, apakah itu jalan iblis atau jalan benar, banyak orang menghela nafas lega. Sekarang, ketika dia keluar dari pengasingan, semua klan terguncang. Bahkan Sang Yanfei berdiri di depannya, dia masih harus membungkuh. Master Gu peringkat lima klan Wu, Wu Lan San, yang merupakan sepupu pemimpin klan Wu saat ini, harus menundukkan kepalanya yang bangga saat menghadapi Tai Mubai. Namun Tai Mubai ini mati di tangan Fang Yuan. Bukan hanya dia, Wu Gui dan Kumo, dua Master Gu peringkat lima, juga tewas di tangan Fang Yuan. Terlebih lagi, mereka tidak hanya mati, bahkan cacinggu mereka pun diambil oleh Fang Yuan. Tiga Master Gu peringkat lima ini mati dengan cara yang begitu menyedihkan, bahkan Bai Ningbing, yang merupakan orang luar, merasa tertekan atas kematian Tai Mubai dan yang lainnya. Baiklah, ini sudah waktunya. Selanjutnya, saya akan memindahkan Anda ke warisan Raja Kuan. Ikuti instruksi saya dan teruskan putarannya. Saya membutuhkan anjing buah sebagai pembantu, semakin banyak semakin baik. Fang Yuan berkata dengan tergesa-gesa. Huff, aku tidak bilang aku akan membantumu. Tatapan Bai Ningbing berkedip. Fang Yuan tersenyum, jangan khawatir, jika ini berhasil, saya akan memberikan Anda yang gu. Selain itu, masih ada manfaat lainnya. Setelah kami meninggalkan Gunung Sanca, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Saya tidak akan menghentikan Anda untuk berpisah, dan saya menyambut Anda untuk bepergian bersama. Tapi terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, saya akan menyempurnakan gu. Bai Ningbing terdiam, kamu. Tak tahu malu ini, kamu berani menggunakan sumpah racun untuk mengancamku. Jika Fang Yuan mati karena dikepung saat memurnikan gu, menurut sumpah racun, Bai Ningbing juga akan mati. Artinya, Bai Ningbing harus melindungi Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas, nadanya tenang dan bahkan memiliki sedikit kelembutan, ini bukan ancaman, ini kerjasama, Ningbing. Coba pikirkan, sejak Gunung Qing Mao, kita telah bekerja sama dengan lancar, tidak ada bahaya yang dapat menghentikan kita, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya telah berjatuhan di kaki kita. Kali ini tidak terkecuali, bukankah kamu menginginkan Yang Gu? Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan kembali tubuh pria Anda. Jangan bilang kamu enggan berpisah dengan identitas kewanitaanmu. Mendengar Fang Yuan memanggilnya, Ningbing, Bai Ningbing merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ketika dia mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, meskipun dia tahu Fang Yuan mencoba memprovokasi dia, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, diam. Kalau begitu, sudah beres. Fang Yuan tertawa dan melambaikan tangannya, memasukkan guperbudakan anjing ke tangan Bai Ningbing sebelum menghilang. Adegan di depan Bai Ningbing juga berubah, dia diteleportasi ke putaran pertama warisan Raja Kuan oleh roh tanah. Fang Yuan tiba-tiba muncul di depan Wu Lansan. Wu Lansan terlonjak ketakutan saat seseorang tiba-tiba muncul. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang terkenal, seorang Master Gu peringkat lima yang hebat, dia dengan cepat menjadi tenang. Raja binatang kecil, itu kamu. Anda sepertinya bisa masuk dan keluar tempat ini sesuai keinginan. Wu Lansan mundur selangkah, matanya bersinar terang. Fang Yuan tanpa ekspresi, dia menjentikan jarinya dan menembakkan paku tulang. Astaga! Dengan suara lembut, paku tulang menembus jantung Wu Lansan seperti kilat. Wajah cantik Wu Lansan tampak membeku seiring waktu. Dia memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, kamu, kamu benar-benar bisa menggunakan Gu. Setelah mengatakan ini, auranya menghilang, dia kehilangan nyawanya. Master Gu peringkat lima lainnya meninggal. Tapi Fang Yuan tidak mendapatkan cacing Gu peringkat lima. Saat Wu Lansan meninggal, seberkas cahaya besar keluar dari tubuhnya, membungkus cacing Gu tiga peringkat lima dan meninggalkan angkasa. Tidak terkecuali Fang Yuan, dia tahu bahwa klan Wu memiliki Gu abadi peringkat enam yang disebut Gu seratus tanpa rugi. Ia memiliki kekuatan mistis dan berspesialisasi dalam mengambil cacing Gu yang berharga. Meskipun tanah yang diberkati ini dapat menekan semua transformasi cacing Gu peringkat satu hingga lima, namun tidak dapat membatasi Gu abadi. Faktanya, tidak ada tanah terberkati yang bisa membatasi kekuatan Gu abadi. Fang Yuan memperoleh sisa Gu peringkat empat, itu bukanlah keuntungan kecil. Selanjutnya, dia mengeluarkan gu bis streng placenta dan melahap celah Wu Lansan. Ini adalah celah milik Gu Master peringkat lima. Placenta Gu yang berkekuatan binatang diberi nutrisi, seperti porselen yang sangat indah, memberikan perasaan halus dan lembut. Fang Yuan menggunakan pikirannya untuk merasakannya dan menemukan bahwa bakatnya telah meningkat hingga 75 persen. Semakin tinggi bakatnya, semakin sulit untuk meningkatkannya. Saat itu, ketika dia melahap aperture Tai Mubai, bakatnya meningkat 40 persen. Namun kemudian, ketika Fang Yuan melahap celah Wu Gui, Kumo, dan Wu Lansan, hanya meningkat 35 persen. Tentu saja, ini terkait dengan Yayasan Guru Gu. Ada lima Master Gu peringkat lima di Gunung Sanca. Tapi hanya Tai Mubai, Kumo dan Wu Gui yang berada di peringkat lima tahap puncak. Di antara mereka, Tai Mubai memiliki sumber dayak lantai yang melimpah, fondasinya adalah yang terdalam. Yang lainnya, Wu Lansan dan Wang Xiao, berada di peringkat lima tingkat atas. Chou Jiu hanya berada di peringkat lima tahap awal. Setelah membunuh orang-orang ini, bakatku mungkin tidak akan meningkat 10 persen lagi. Tapi jangan khawatir, ada banyak Master Gu, bahkan Yi Huo dan Kong Ritian pun akan mati. Badan anjing pemburu mayat itu berwarna ungu, kulitnya agak busuk, punggungnya bungkuk, dan taringnya menonjol. Jika Anda menggunakan anjing Yin untuk menahannya, Anda pasti akan berhasil. Pilih jalur kiri, hadiah untuk putaran itu adalah tiga tugas sekaligus Gu, itu akan sangat membantumu. Selanjutnya, kamu akan bertemu dengan Raja Anjing Tai yang berat. Ia terluka parah, tetapi bahkan lebih ganas. Tidak peduli berapa banyak anjing yang Anda korbankan, Anda harus menangkapnya hidup-hidup dan menggunakannya untuk keperluan Anda sendiri. Raja Anjing ini adalah satu-satunya Raja Anjing Tai berat dalam 20 ronde pertama. Pada ronde ke-22, akan ada sejumlah besar anjing tai berat yang berkeliaran, Anda dapat menggunakannya untuk menaklukkan mereka tanpa menghabiskan satu prajurit pun. Setiap kali Bai Ningbing melewati sebuah panggung, akan ada suara di sampingnya, yang membimbingnya ke jalan yang benar. Suara ini secara alami berasal dari roh tanah. Esensi abadi sangat langka, setelah roh tanah memindahkan Bai Ningbing ke warisan Raja Kuan, ia tidak mau menyanyiakan esensi abadi padanya. Bai Ningbing hanya bisa melewati satu putaran dalam satu waktu. Namun, meskipun kendali roh tanah atas tanah yang diberkati telah jatuh ke titik terendah, ia dapat dengan jelas melihat pengaturan warisan Tiga Raja. Kata-kata bimbingan untuk Bai Ningbing ini hampir tidak menghabiskan esensi abadi apapun, tetapi bagi Bai Ningbing, itu sangat membantu. Itu seperti lampu terang, menerangi jalan gelap di depan Bai Ningbing. Di setiap ronde, Bai Ningbing membuat pilihan terbaik, dan kekuatannya terus berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Selanjutnya, kamu akan bertemu dengan Master Gu sebagai musuhmu. Tapi jangan khawatir, dia baru saja mengalami pertempuran besar, tidak banyak anjing yang tersisa, kamu bisa melenyapkannya dengan mudah. Pada saat itu, saya akan memenjarakannya, dan setelah Anda membunuhnya, singkirkan cacinggunya, itu akan sangat memperkuat cacinggu Anda. Roh tanah di bimbing. Bai Ningbing mengangguk, perlahan keluar dari kabut. Itu kamu, musuhnya melihatnya dan agak terkejut. Bai Ningbing juga tercengang, orang ini tidak lain adalah pemimpin muda klan Yun yang telah mempersulit dirinya dan Fang Yuan saat mereka pertama kali memasuki warisan Yun Luo Tian. Yun Luo Tian dengan sombongnya mendengus, kamu adalah Bai Ningbing, kan? Anda kurang beruntung bertemu dengan saya, Anda memiliki kurang dari separuh anjing saya. Di tengah kata-katanya, dia berhenti. Matanya terbuka lebar, dan suara aneh, kaka, keluar dari tenggorokannya, seperti ayam jago dicekik. Dari kabut di belakang Bai Ningbing, sejumlah besar anjing keluar satu demi satu. 387. Mustahil, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak binatang anjing? Teriak Yun Luo Tian sambil menunjuk ke arah Bai Ningbing yang tubuhnya bergetar, ekspresinya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bai Ningbing memiliki begitu banyak anjing buas di sekelilingnya, itu di luar imajinasi Yun Luo Tian. Berapa putaran yang ada sekarang? Bahkan Master Gu Peringkat 5 tidak dapat memiliki kelompok sebesar itu. Yun Luo Tian berteriak, melampiaskan ketakutannya. Anda pasti menemukan celah dan menipu. Kamu curang, kamu orang yang hina dan tidak tahu malu. Yun Luo Tian kehilangan ketenangannya, dia tidak lagi memiliki sikap seorang pemimpin suku muda. Bai Ningbing menghela nafas, Yun Luo Tian benar, dia tepat sasaran. Itu benar, dia curang. Itu adalah roh tanah dari tanah yang diberkati yang membantunya. Di bawah bimbingan roh tanah, dia menjelajahi warisan Raja Kuan dengan mudah, seperti dia sedang berjalan-jalan di alam liar, itu sangat mulus. Ini sangat kontras dengan kesulitan yang harus dia hadapi ketika menjelajahi warisan Raja Kuan sendirian. Perasaan selingkuh sungguh luar biasa. Kalau ini yang disebut hina dan tidak tahu malu, maka saya rela menjadi lebih hina dan tidak tahu malu lagi, hehehe. Bai Ningbing menghela nafas dalam hatinya sambil melambaikan tangannya. Guk-guk-guk. Anjing yang tak terhitung jumlahnya, setelah menerima pesanannya, mulai bergerak seperti air pasang. Dalam penglihatan Yun Luo Tian, dia melihat anjing buas itu menerkam ke arahnya dengan aura yang mengesankan. Dia mengertakkan gigi, Bai Ningbing, jangan sombong. Begitu saya keluar, saya akan mengekspos Anda ke publik. Anda tahu rahasia besarnya, semua orang akan tertarik. Terutama para Master Gu peringkat 5. Hahaha, kamu sudah selesai. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan token itu dan menggunakannya. Namun token itu tidak bergerak. Eh, Yun Luo Tian tertegun sejenak sebelum melanjutkan menggunakannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak berfungsi? Saya jelas menggunakannya terakhir kali. Saya bisa saja segera dipindahkan. Tatapannya berkedip-kedip saat perasaan buruk muncul di hatinya, dia bingung dan tidak yakin. Dia mengeluarkan token baru lainnya. Dia adalah pemimpin muda suku Yun, dia memiliki dua token penyelamat nyawa. Namun kali ini masih belum ada pergerakan. Token itu benar-benar kehilangan pengaruhnya. Mata Yun Luo Tian melebar saat dia menatap token di tangannya, butiran keringat menetes di dahinya. Pasukan anjing pemburu Bai Ning Bing telah mengepungnya dan mulai membantai anjing-anjingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat dan teleport aku keluar. Nafas Yun Luo Tian bertambah cepat. Dia dengan panik menggunakan token itu, tetapi tidak berhasil. Ah, dia berteriak. Wajah tampannya berubah ketakutan. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Dia tampak seperti banteng yang marah. Itu kamu. Itu kamu. Bukan. Itu pasti kamu. Anda sebenarnya dapat membatalkan medali perintah. Haha, teknik yang bagus. Namun, Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan matang. Saya tuan muda keluarga Yun. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung keluarga Yun. Seluruh keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Yun Luo Tian bereaksi dan berteriak pada Bai Ning Bing. Kebanggaannya sebagai tuan muda keluarga Yun mendukungnya. Hal ini menyebabkan dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, nadanya menjadi lebih keras. Namun sikap keras kepala seperti ini, bagi Bai Ning Bing, tidak ada gunanya. Aku bahkan tidak takut pada kelantai. Kenapa aku harus takut pada keluarga Yunmu yang tidak berarti? Lelucon yang luar biasa. Bai Ning Bing mencibir. Saat ini, Yun Luo Tian sendirian. Anjing-anjing buas di tangannya tidak layak untuk disebutkan. Mereka semua telah disembeli. Hati Bai Ning Bing tergerak. Anjing buas yang paling dekat dengannya melolong. Itu menerkam Yun Luo Tian. Yun Luo Tian berjuang sekuat tenaga, tetapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan binatang anjing yang kuat. Tenggorokannya digigit anjing buas itu, banyak darah muncrat dari lukanya. Anjing-anjing buas lainnya sedang berjongkok di tanah, mengawasi. Aku mengutukmu. Aku mengutukmu hingga mati dengan cara yang mengerikan. Yun Luo Tian mengutuk sebelum kematiannya, nadanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Bai Ning Bing menggelengkan kepalanya dengan jijik, berjalan maju dan menjaga semua cacing gu milik Yun Luo Tian. Yun Luo Tian ini berjalan di jalur awan, semua cacing gu peringkat empatnya berkualitas tinggi. Dan jalur perbudakan gu yang ia peroleh dari warisan Raja Kuan sangat memperkuat cacing gu milik Bai Ning Bing. Sementara itu, jenazah Yun Luo Tian diteleportasi ke Fang Yuan oleh roh tanah. Fang Yuan menginjak Wang Xiao, menginterogasinya untuk mendapatkan informasi tentang Gunung Wu. Wang Xiao adalah penguasa Gunung Wu, seorang master gu peringkat lima tingkat atas, seorang tiran lokal sejati. Ia juga seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Jika ini terjadi di dunia luar, bahkan 80 Fang Yuan tidak akan menjadi tandingan Wang Xiao. Tapi di sini, Fang Yuan mengalahkannya dengan mudah, seluruh prosesnya semudah membalik tangannya. Wang Xiao sangat marah, dia diinjak oleh Fang Yuan, wajahnya bersentuhan dengan tanah. Bagi seorang gu master peringkat lima, penguasa Gunung Wu, ini adalah sebuah penghinaan besar. Kamu ingin tahu jalan menuju Gunung Wu? Haha, jangan berhayal, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Setelah kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu jalan yang benar lagi. Wang Xiao tertawa dingin ketika dia berjuang, melawan dengan sekuat tenaga. Tapi Fang Yuan bisa menggunakan jalur kekuatan cacinggu, Wang Xiao tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Setelah berjuang beberapa saat, dia terengah-engah karena kelelahan, sementara kaki Fang Yuan di wajahnya masih kokoh seperti batu. Di antara ratusan ribu gunung besar di perbatasan selatan, Gunung Wu adalah salah satu gunung paling terkenal. Gunung ini ilusi, tersembunyi di balik kabut. Di tengah kabut, ada banyak jalan kecil, tapi hanya ada satu jalan yang benar. Wang Xiao tahu jalan ini. Dia akan memasuki Gunung Wu dan mengambil semua sumber daya Gunung Wu untuk digunakan sendiri. Gunung terkenal seperti Gunung Qing Mao dan Gunung Wu memiliki setidaknya tiga hingga empat mata air roh. Selain itu, ada banyak binatang buas dan guliar. Segala jenis sumber daya cukup untuk mendukung tiga hingga empat klan menengah. Namun di Gunung Wu, semua sumber daya dimonopoli oleh Wang Xiao. Gunung Wu adalah tempat yang secara alami berbahaya, dan mudah untuk dipertahankan. Tidak peduli berapa banyak master gu jalur lurus yang ada, mereka tidak dapat menyerangnya. Wang Xiao menggunakan tempat ini untuk bebas dan tidak terkekang, menjadi seorang tiran. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa menggunakannya sebagai basis, dan saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya setelah peringkat lima. Pikir Henry Fang Gunung Wu adalah pertemuan kebetulan Wang Xiao, dan Fang Yuan sangat mendambakannya. Tetapi Wang Xiao tidak berbicara, dia tahu bahwa begitu dia berbicara, dia pasti akan mati. Tidak berbicara akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Bam! Tepat pada saat ini, dengan suara lembut, mayat Yun Luo Tian diangkut oleh roh tanah. Fang Yuan menendang Wang Xiao pergi dan berjalan ke arah mayat itu, mengeluarkan plasenta kekuatan binatang gu dan melahap celahnya. Itu dia, tuan muda klan Yun itu. Wang Xiao mengenali identitas Yun Luo Tian dan melihat proses Fang Yuan menggunakan plasenta kekuatan binatang gu, hatinya menjadi dingin. Fang Yuan jelas menyempurnakan gu dengan membunuh orang. Gu ini benar-benar bisa melahap lubang, ini tidak bagus, lubangku lebih berharga daripada Yun Luo Tian. Plasenta gu yang berkekuatan binatang ini telah menjadi halus dan halus, seperti keramik yang sangat indah. Namun di mata Wang Xiao, itu adalah setan dan sangat berbahaya. Melihat Fang Yuan berjalan mendekat, Wang Xiao berteriak dengan cemas, tunggu, tunggu, semuanya bisa didiskusikan. Saya berjanji untuk memberitahu Anda jalan yang benar, tetapi Anda harus menjamin keselamatan saya. Aku punya sumpah racun gu padaku. Niat membunuh di mata Fang Yuan semakin meningkat. Meskipun dia memiliki resep makan kata-kata gu dan bisa melanggar sumpah racun, dia terdesak waktu sekarang, di mana dia bisa punya waktu untuk menyempurnakan kata-kata makan gu ini. Ketika dia membunuh para master gu ini, esensi abadinya dengan cepat terkuras, dan melemahnya tanah yang diberkati pun semakin cepat. Semakin banyak waktu berlalu, semakin lemah roh tanahnya, dan semakin sedikit esensi abadi yang tersisa untuk menyempurnakan Gu Aperture kedua. Pada saat yang sama, aliran waktu di negeri yang diberkati tiga kali lebih cepat daripada dunia luar. Jangkrik musim semi-musim gugur Fang Yuan juga menjadi lebih mengancam. Fang Yuan telah membunuh begitu banyak orang, dia telah menghabiskan hampir dua porsi esensi abadi, lebih dari setengah perkiraan sebelumnya telah habis. Pelemahan tanah yang diberkati semakin cepat, beberapa orang pasti merasakan ada yang tidak beres. Keuntungan terbesar Fang Yuan adalah ia mempunyai inisiatif. Jika dia menunda, dia akan dirugikan. Dibandingkan dengan Gu Second Aperture, manfaat yang dimiliki Gunung Wu sangatlah besar, namun hal tersebut tidak tergantikan. Bicaralah, jalur mana yang merupakan jalur Gunung Wu? Fang Yuan menginjak pergelangan tangan kanan Wang Xiao, langsung menghancurkannya saat dia bertanya dengan suara tegas. Biarkan aku pergi, dan aku akan bicara. Wang Xiao menjerit kesakitan. Huff, keras kepala. Fang Yuan menginjak ke bawah lagi, dan suara patah tulang terdengar, tempurung lutut kiri Wang Xiao benar-benar hancur. Seluruh tubuh Wang Xiao gemetar karena rasa sakit, dia berkeringat banyak, dia mengertakkan gigi dan menatap Fang Yuan, tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Fang Yuan terdiam, dia tahu tidak ada gunanya memaksakan pengakuan. Wang Xiao adalah orang yang ambisius dan kejam. Dia memiliki sifat jahat dan kejam, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dan juga sangat ketat terhadap dirinya sendiri. Dia secara pribadi merancang tempat tidur air es. Ketika seseorang berbaring di ranjang ini, selama mereka tidur selama enam jam, seluruh ranjang akan tenggelam ke dalam air es di bawahnya. Wang Xiao tidur di ranjang seperti itu, dan hanya istirahat selama enam jam setiap hari. Dia menyemangati dirinya sendiri, menahan diri, dan bekerja sangat keras. Selain makan, tidur, dan buang air besar, ia menggunakan sisa waktunya untuk bercocok tanam. Bakatnya tidak terlalu bagus, tidak bisa dibandingkan dengan Bai Ningbing dan Tai Mubai. Namun dengan kerja kerasnya, dia naik selangkah demi selangkah dan menjadi ahli iblis terkenal di perbatasan selatan, tidak ada yang berani meremehkannya. Dalam ingatan Fang Yuan, Wang Xiao bergabung dengan Gunung Yitian dan membunuh banyak ahli jalur lurus. Dia sangat ganas dan bahkan ingin mengambil posisi sebagai pemimpin kelompok iblis. Setelah menyinggung orang seperti itu, Fang Yuan merasakan tekanan di hatinya. Membunuh Wang Xiao akan melemahkan kekuatan jalur iblis dalam pertempuran di Gunung Yitian. Tapi Wang Xiao tidak bisa dibiarkan hidup, dia hanya bisa dibunuh. Aku harus segera menyempurnakan Gu, aku tidak ingin diserang oleh kalian semua. Fang Yuan menghela nafas dan membunuh Wang Xiao. Setelah itu, Fang Yuan sangat paham dengan proses merebut Gu dan menelan lubang. Setelah menelan lubang Yun Luotian dan Wang Xiao, bakat gubi strength placenta meningkat menjadi 83%. Sedangkan untuk pengeluaran esensi abadi, juga telah mencapai dua porsi, itu sangat ketat. Tidak bagus, pengeluaran esensi abadi sangat tinggi, sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. Tanah yang diberkai ini sudah terlalu tua, berasal dari zaman purba kala, sudah merupakan keajaiban bisa bertahan hingga sekarang. 388. Anak muda, pengeluaran esensi abadi sedikit berkurang, berhenti di sini. Roh tanah juga merasakan kesalahan ini dan memberikan sarannya. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin, dengan tegas menolak, tidak, 83% bukanlah rencanaku, rencanaku 90%. Kebanyakan hal di dunia ini tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan Anda? Anak muda, kamu sudah dibutakan oleh manfaat, kepalamu mulai memanas. Roh tanah berkata dengan tenang. Fang Yuan mengutup dalam hatinya. Tanpa bantuan roh tanah, dia tidak bisa menggunakan esensi abadi. Roh tanah sudah mulai mundur, Fang Yuan harus meyakinkannya lagi. Ba Gui, Fang Yuan menghirup udara keruh, menenangkan nadanya, bukan masalah besar jika pengeluaran esensi abadi melebihi sedikit. Dalam rencanaku, aku masih memiliki sisa esensi abadi. Dalam rencana Fang Yuan, dia membagi esensi abadi menjadi 16 bagian. 8 akan digunakan untuk menyempurnakan Gu, sementara 4 akan digunakan untuk mendukung warisan 3 raja. Sedikit lebih dari 3 porsi akan digunakan untuk membunuh Master Gu. Sisanya yang kurang dari 1 porsi akan digunakan sebagai cadangan untuk menghadapi situasi yang tiba-tiba. Fang Yuan memiliki pemikiran yang cermat dan telah merencanakan ini sejak lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Namun Roh Tanah tidak yakin, meskipun terbentuk dari obsesi, ia memiliki kecerdasan dan mampu berpikir. Anak muda, perhitunganmu salah. Sudahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dalam proses penyempurnaan Gu? Tidak mungkin Anda tidak gagal, sekali Anda gagal, Anda akan menyanyiakan esensi abadi. 8 porsi saripati purba sudah tidak cukup untuk memurnikan Gu, sisa kurang dari 1 porsi sari abadi dapat digunakan sebagai limbah, sehingga Anda dapat mencobanya berkali-kali. Sekarang setelah Anda menggunakan bagian ini, jika Anda gagal lagi, aperture kedua Gu pasti tidak akan berhasil. Roh Tanah membalas. Diam-diam Fang Yuan merasa cemas, dia belum lulus ujian, dia bukan pemilik tanah yang diberkati, dia tidak bisa langsung memerintahkan Roh Tanah. Jika Roh Tanah tidak mau bekerja sama, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, masih ada Master Gu peringkat 5 di Tanah yang diberkati. Banyak pakar peringkat 4, mereka akan menjadi musuh hidup dan matinya saat dia menyempurnakan Gu dalam waktu dekat. Fang Yuan sekarang membunuh orang-orang ini untuk menyingkirkan musuh-musuhnya dan melindungi dirinya sendiri. Namun, hanya ada sedikit esensi abadi yang tersisa di Tanah terberkati. Fang Yuan harus memutar otak dan membuat rencana dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi pemeriksaan ketat dari Roh Tanah. Pemuda, jangan ambil risiko. Jika Anda bersikeras untuk menempuh jalan Anda sendiri, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Saya bahkan akan mencabut hak Anda untuk mengikuti tes dan menyerahkan kesempatan kepada orang lain. Nada suara Roh Tanah tegas. Mendengar ini, Henry Fang hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Roh Tanah sangat keras kepala. Dalam keadaan seperti itu, Roh Bumi sangat keras kepala. Hampir mustahil untuk meyakinkan Roh Daratan. Yang lain bisa selamat, tapi Master Gu peringkat lima yang tersisa harus mati. Dia adalah salah satu dari empat dokter hebat di perbatasan selatan. Pengaruhnya sangat kuat. Kita harus menyingkirkannya agar aman. Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk berdebat. Demi keamanan penyempurnaan Gu, kamu telah mengatur gadis itu. Dikombinasikan dengan anjing pemburu, mereka seharusnya mampu menangkis beberapa serangan. Pada waktu itu, aku juga akan melindungimu dengan hidupku. Yang terpenting adalah keberhasilan penyempurnaan Gu Anda. Roh Tanah menolak saran Fang Yuan. Wajah Henry Fang menjadi gelap. Gu Master Chou Jiu peringkat lima yang tersisa, dikenal sebagai dokter hantu pembunuh, meskipun kekuatan bertarungnya tidak tinggi, pengaruhnya sangat besar. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, dia pergi ke Gunung Yi Tian dan bergabung dengan vaksi iblis, mengejar dari belakang. Dia langsung duduk di kursi ketiga. Dengan lambayan tangannya, para Master Gu iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Di bawah perawatannya, korban dari golongan iblis menurun tajam dan semangat mereka meningkat, membuat golongan benar sakit kepala. Hanya ketika Sang Yan Fei mengundang Dr. Su Sou dari kota Klansang dan bekerja sama dengan Dr. Ilahi Seng Sou barulah mereka dapat menekan pusat perhatian Chou Jiu. Pertempuran Gunung Yi Tian, biarkan dunia mengetahui kekuatan Chou Jiu. Dr. Hantu Pembunuh juga diakui secara publik sebagai kepala dari empat dokter hebat. Setelah Gunung Yi Tian ditaklukkan oleh vaksi lurus, Chou Jiu ditangkap, dan pemimpin Klan Wu merasa kasihan atas bakatnya. Dia ingin merekrutnya. Namun Chou Jiu menolak, mengutuk Sang Yan Fei dan Dr. Su Sou, membeberkan dendam lama, dan akhirnya dibunuh oleh Sang Yan Fei yang murka. Tapi Master Gu peringkat lima semuanya jenius, mereka tidak bisa diremehkan. Para Master Gu ini mampu menonjol dari yang lain. Dalam lingkungan yang begitu kejam, yang terkuat yang bertahan hidup, yang mampu naik ke puncak dunia fana, mereka semua adalah pahlawan. Memikirkan orang seperti Chou Jiu yang menyerang pada saat terakhir penyempurnaan Gu, Fang Yuan tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Meskipun kultivasi saya telah naik ke peringkat empat tingkat atas, dan kecepatan kultivasi saya sangat mencengangkan. Namun di panggung sebesar ini, saya masih terlalu lemah, saya tidak bisa dibandingkan dengan Master Gu peringkat lima ini. Jika saya memiliki kultivasi peringkat enam, tidak peduli berapa banyak Master Gu peringkat lima, saya akan membunuh mereka semua seperti menyembeli babi dan anjing. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Kamu masih ingin membunuh? Tidak mungkin, aku tidak akan mengizinkannya. Esensi abadi tidak bisa disiasiakan di sini, saya harus menyimpan sebagian besarnya untuk penyempurnaan Gu. Roh daratan mendengar permintaan Fang Yuan, namun dengan tegas menolaknya, Master Gu iblis memang seperti ini, mereka suka mengambil risiko. Huh, anak muda, jangan terlalu radikal. Di dunia ini, mengapa jalan lurus makmur dan selalu menekan jalan setan? Itu karena jalur setan terlalu radikal dan serakah, sehingga menempatkan diri mereka dalam situasi putus asa. Namun jalan lurus mencari kestabilan, berjuang dengan mantap dan tidak bergerak. Bagui, kamu salah. Tidak mudah bagi jalur setan untuk bertahan, jika tidak radikal, jika tidak memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih manfaat yang sebesar-besarnya, jika tidak mengambil risiko, bagaimana mereka bisa berkultivasi, bagaimana mereka bisa bersaing dengan jalan yang benar. Keserakahan, keegoisan, radikalisme, dan pengambilan risiko dari jalan setan adalah aturan kelangsungan hidup jalan setan. Asalkan manfaatnya besar, lalu bagaimana jika berjalan di atas tali. Satu langkah salah dan seluruh permainan akan hilang, mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, inilah kecemerlangan jalan iblis. Kehidupan di jalur iblis itu seperti anggur, memiliki aroma yang kuat. Fang Yuan membalas dengan keras. Roh tanah mendengar kata-kata itu dan menghela nafas, anak muda, sifat iblismu terlalu dalam, jika kamu tidak bertobat sekarang, kamu pasti akan berjalan menuju kehancuran. Anda dapat bertahan dari dosa yang dilakukan oleh surga, tetapi Anda tidak dapat bertahan dari dosa yang dilakukan oleh diri Anda sendiri. Fang Yuan tertawa keras, hahaha, Ba Gui, kamu terlalu bodoh. Apa itu dosa? Dosa tidak dapat ditanggung, itu hanyalah keinginan indah namun tak berdaya dari orang yang lemah. Mereka menyebarkannya secara luas, berharap semua orang mengikutinya, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Dan saya ingin menjadi iblis yang telah melakukan dosa tetapi masih bisa lolos. Saya ingin mendominasi dunia, membantai semua makhluk hidup, dan menikmati segalanya. Saya tidak hanya ingin membantai para Master Gu, saya juga ingin menyempurnakan Gu Apercher kedua dan menjadi pemenang terbesar. Ba Gui, rasakan, apa ini? Mengatakan demikian, Fang Yuan mengaktifkan Spring Autum Cicada dan untuk pertama kalinya melepaskan auranya. Roh Tanah terkejut. Ini? Ini adalah aura Gu Abadi Peringkat 6. Tampaknya, itu adalah jangkrik musim semi-musim gugur. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah Gu mistis ketujuh di dunia. Kamu hanya manusia biasa, bagaimana kamu bisa memiliki Gu Abadi? Untuk meyakinkan Roh Tanah, Fang Yuan mengambil risiko. Ia membeberkan keberadaan jangkrik musim semi-musim gugur. Jangkrik musim semi-musim gugur merupakan Gu Peringkat 6, namun gubukaan kedua juga merupakan Gu Abadi. Manfaat seperti itu sudah cukup bagi Fang Yuan untuk mengambil risiko. Mengapa manusia tidak bisa memiliki Gu Abadi? Sejujurnya, jangkrik musim semi-musim gugur telah saya sempurnakan. Kata Henry Fang lagi. Saya mengerti, saya mengerti. Jadi Anda adalah seorang Gu Immortal, menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali dan datang ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Seru Roh Tanah. Oh, Ba Gui, Sepertinya Anda mengetahui beberapa informasi tentang Spring Autumn Cicada. Ceritakan kepada saya. Fang Yuan segera meminta bimbingan. Sejak era Abadi, Master Gu memiliki dua jalur, jalur ruang dan jalur waktu. Ruang dan waktu adalah fondasi langit dan bumi. Di antaranya, ruang melambangkan atas, bawah, kiri, dan kanan. Waktu mewakili sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ambil contoh tanah saya yang diberkati, pada puncaknya, ruang angkasa memiliki 9.000 mutanah. Waktu mengalir enam kali lebih cepat dalam waktu. Kata Roh Tanah. Seberapa besarkah 9.000 mu? Di bumi, wilayah ini merupakan setengah wilayah Korea Utara. Adapun waktu enam kali lebih cepat, itu menurut River of Time. Pada puncaknya, waktu di tanah yang diberkati enam kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Satu hari di tanah yang diberkati sama dengan enam hari di dunia luar. Tentu saja. Namun kini, tanah yang diberkati telah melemah, tidak hanya sebagian besar tanahnya telah habis dikonsumsi, aliran waktunya juga hanya tiga kali lebih cepat. Di dunia ini, terdapat banyak tanah terberkati yang berbeda, masing-masing memiliki luas permukaan berbeda dan aliran waktu berbeda. Roh Tanah melanjutkan, jangkrik musim-semi musim gugur adalah salah satu jalur waktu cacinggu. Saat itu, ia memiliki pemilik yang terkenal, yaitu Yang Mulia Setan Teratai Merah. Dia menggunakan ini untuk melawan pengadilan abadi dan memutus rantai takdir. Dia membawa kabar baik kepada orang-orang di masa depan, dan sejak saat itu, orang-orang memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Yang Mulia Setan Teratai Merah. Yang Mulia Iblis Paling Misterius Dalam Sejarah. Fang Yuan Kaget. Di jalur Gu, peringkat sembilan sangat dihormati. Yang Mulia Iblis berada di peringkat sembilan Master Gu Iblis, dan Yang Mulia Abadi berada di peringkat sembilan Master Gu Yang Saleh. Dalam sejarah panjang, Yang Mulia Iblis dan Yang Mulia Abadi dapat dihitung dengan jari, mereka mewakili legenda tertinggi. Di setiap era yang hebat, hanya satu yang muncul, tidak pernah ada situasi di mana dua Yang Mulia ada pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Yang Mulia mewakili ketak terlawanan sejati di dunia. Dan di antara mereka ada sembilan Yang Mulia. Yang Mulia Setan Teratai Merah adalah yang paling misterius, dan memiliki catatan paling sedikit. Bahkan Fang Yuan hanya mengetahui orang penting seperti itu. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Yang Mulia Setan Teratai Merah. Roh Tanah berkata perlahan, dunia ini sangat luas, terbagi menjadi lima wilayah, utara, selatan, timur, barat, barat, dan tengah, semuanya terhubung tetapi juga tidak bergantung satu sama lain. Ada juga Sungai Waktu, yang bermula dari masa lalu, mengalir melalui masa kini, dan mengarah ke masa depan. Inilah ruang dan waktu dunia besar. Jika sejarah dikatakan sebagai gambaran diam, maka Sungai Waktu adalah sebuah garis tipis. Maka Sungai Waktu adalah garis tipis. Gambar yang tak terhitung jumlahnya dirangkai di baris ini. Anda dapat menggunakan jangkrik musim-semi-musim gugur untuk keluar dari lukisan, mengikuti garis tipis dan bergerak ke hulu, menuangkan keinginan dan kenangan Anda ke dalam pemandangan masa lalu. Saat adegan ini berubah, adegan berikut juga akan berubah. Jadi begitu, kata-kata Roh Tanah memberi banyak manfaat bagi Fang Yuan. Dia telah menggunakan jangkrik musim-semi-musim gugur dua kali, dan setiap kali dia mendapatkan pengalaman khusus, hal itu membuat pemahaman Fang Yuan tentang jangkrik musim-semi-musim gugur dan Sungai Waktu menjadi lebih jelas. Kata-kata Roh Tanah bahkan mengingatkan Fang Yuan, menyebabkan dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Tidak disangka kamu adalah Gu Imortal masa depan, dan bahkan telah menyempurnakan jangkrik musim-semi-musim gugur. Di negeri yang diberkati ini, Anda memang orang terbaik untuk menyempurnakan Gu. Baiklah, karena Anda sangat percaya diri, maka kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Siapa lagi yang ingin kamu bunuh kali ini? Semangat Tanah menjadi rileks. Awalnya, ia mengira Fang Yuan adalah makhluk fana, dan pasti akan membuang banyak esensi abadi saat memurnikan Gu. Namun sekarang, ia mengenali identitas Fang Yuan sebagai Gu Imortal, dan jumlah esensi abadi yang akan ia buang sudah sangat berkurang, sehingga ia menerima saran Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan berjanji, Roh Tanah, kamu benar jika percaya padaku. Saya tidak akan mengecewakan Anda, penyempurnaan Gu pasti akan berhasil. Di masa depan, saya masih harus mengandalkan bukaan kedua Gu ini untuk naik ke alam abadi Gu lagi. Roh Daratan juga tersenyum. Ia merasakan pengakuan terhadap Fang Yuan, itu benar, kamu adalah seorang Fu Imortal. Kamu memahami nilai Gu Apercer kedua lebih baik daripada manusia biasa. Saat Anda menjadi Gu Imortal, Gu Apercer kedua akan memberi Anda manfaat tak tertandingi. 389. Tidak disangka warisan tiga raja ini adalah jebakan, pemenang sebenarnya adalah kamu, raja binatang kecil. Dokter hantu pembunuh Chou Jiu terbaring di tanah, menatap Fang Yuan dengan mata terbuka lebar sambil berseru. Artikel ini berasal dari Setelah Fang Yuan meyakinkan roh tanah, dia bergegas menuju Chou Jiu dan menjatuhkannya dalam beberapa gerakan. Chou Jiu jelek, rambutnya berantakan seperti jerami layu, dahinya menonjol, matanya satu besar dan satu kecil, tulang pipinya tinggi, batang hidungnya rata dan bulu hidungnya menonjol keluar dari rongga hidungnya. Dia memiliki mulut penuh gigi kuning yang terlihat. Tapi tatapannya cerdas dan cerah, dengan tatapan licik yang tidak bisa dimiliki orang normal. Raja Binatang Kecil, aku mengenalmu, kamu adalah bakat yang luar biasa. Kamu hanyalah anak gelandangan, tapi kamu bisa tumbuh hingga tahap ini, aku sangat kagum. Dibandingkan denganmu, aku hanya beberapa tahun lebih tua. Ketika saya masih muda, saya tidak memiliki prestasi Anda. Orang sepertimu adalah naga di antara manusia, cepat atau lambat kamu akan naik ke surga dan menjelajahi dunia. Saya tidak berniat bermusuhan dengan Anda, jika memungkinkan, saya ingin menggunakan informasi pintu kehidupan dan kematian untuk membeli hidup saya. Fang Yuan telah membunuh empat Master Gu peringkat lima sebelumnya, ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada yang takut, tetapi Chou Jiu tetap tenang. Ketika dia memahami situasinya, dia segera menurunkan pendiriannya dan menyanjung Fang Yuan. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak, seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Tapi saat ini, roh tanah tiba-tiba menyampaikan, cepat bunuh dia, dia menggunakan token dan cacing Gu dengan gila-gilaan. Saya mencoba yang terbaik untuk menekannya, mereka semua meningkatkan konsumsi esensi abadi. Tapi Fang Yuan tertegun, hampir mengira dia salah dengar, pintu kehidupan dan kematian. Pintu kehidupan dan kematian ini bukanlah masalah kecil, tercatat dalam kurang dari kurang dari legenda Ren Zhu lebih besar dari lebih besar dari, ini adalah tanah terlarang kuno. Itu mirip dengan sungai waktu dan jurang biasa. Setelah Fer dan Gritsun meninggal, Ren Zhu bergegas ke pintu kehidupan dan kematian untuk menyelamatkannya. Dalam legenda, pintu kehidupan dan kematian berisi misteri hidup dan mati, selama manusia memahaminya maka mereka dapat mengendalikan hidup dan mati. Chou Jiu sebenarnya mengetahui lokasi pintu kehidupan dan kematian. Fang Yuan terkejut, ekspresinya berubah dingin saat dia memperingatkan, Chou Jiu, jika kamu mengaktifkan cacing Gu lagi, aku akan membunuhmu. Ekspresi Chou Jiu berubah dan pupil matanya mengecil. Dia perlahan duduk dan menatap Fang Yuan, kamu benar-benar bisa merasakan bahwa aku menggunakan cacing Gu. Matanya bersinar dengan sedikit kontemplasi, Anda dapat menggunakan cacing Gu, tetapi tidak ada reaksi ketika saya mencoba yang terbaik untuk mengaktifkannya. Huh, sepertinya hanya ada satu kemungkinan, roh tanah belum mati, dan sudah ditundukkan olehmu. Jadi ini adalah tanah yang diberkati. Ada rahasia seperti itu. Sayang sekali, saat itu, ketiga raja itulah yang pertama masuk, namun mereka tidak benar-benar menguasai tanah yang diberkati ini. Sekarang, Anda sudah mendapatkannya. Namun, tanah yang diberkati ini sudah berada di ambang kehancuran. Tidak ada bantuan sebanyak apapun yang dapat menyelamatkannya. Roh tanah pasti sudah sangat tua, jika tidak, para master Gu ini pasti sudah lama dibuang. Mengapa Anda harus melenyapkan kami secara pribadi? Meskipun Fang Yuan tidak mengendalikan tanah terberkati, setelah dia mengungkapkan identitasnya, Raja Naga Langit tidak mempedulikannya sama sekali. Untuk membantunya dalam penyempurnaan Gu, roh tanah mendengarkan perintah Fang Yuan sampai batas tertentu. Chou Jiu berusia lebih dari 100 tahun, dan dia berpengalaman dan cerdik. Tebakannya sebenarnya akurat 80 hingga 90 persen. Karena kamu memiliki kendali atas tanah yang diberkati, aku tidak akan melakukan pekerjaan sia-sia ini. Selama Anda mengampuni hidup saya, hal-hal yang Anda peroleh akan melebihi harapan Anda. Kata Chou Jiu, dia benar-benar menghentikan tindakannya. Fang Yuan tersenyum acu tak acu, mari kita bicara tentang pintu kehidupan dan kematian. Tahukah Anda letak pintu kehidupan dan kematian? Pintu kehidupan dan kematian merupakan tanah terlarang rahasia yang tidak kalah dengan sungai waktu. Ruangnya tidak terbatas dan memancar ke wilayah utara, selatan, timur dan barat. Legenda mengatakan bahwa ada banyak cacing gu alami yang unik di dalamnya, seperti gu kehidupan, gu kematian, dan sebagainya. Chou Jiu mengangguk, aku tahu lokasi pintu kehidupan dan kematian. Tidak hanya itu, aku pernah menjelajahinya beberapa kali, menangkap gu kehidupan dan gu kematian di dalamnya, akhirnya menyempurnakan gu kehidupan dan gu kehidupan. Saya menempatkan gu ini di pintu kehidupan dan kematian, dan setiap kali seseorang mati karena saya, ia akan menyerap energi kematian dan mengubahnya menjadi kekuatan kehidupan. Karena kekuatan hidup inilah metode penyembuhan saya menjadi luar biasa. Inilah rahasia mengapa saya menjadi salah satu dari empat dokter hebat di perbatasan selatan. Dokter hantu pembunuh mengungkapkan rahasianya untuk meningkatkan daya persuasifnya. Oh, jadi itu saja, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan mendengar rahasia semacam itu. Meskipun dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia tidak mahat tahu. Kalau begitu, katakan padaku, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Fang Yuan berjanji. Chou Jiu menggelengkan kepalanya, rahasia pintu kehidupan dan kematian terlalu penting. Saat itu, saya bersumpah di depan Sumpah Laut Gu bahwa saya tidak dapat mengungkapkannya kepada orang luar. Begitu aku mengatakannya, aku akan berubah menjadi abu dan mati. Namun, jika Anda bergabung dengan Sekte Bayangan, Anda akan menjadi salah satu dari kami, dan saya dapat memberi tahu Anda. Sumpah Laut Gu, Sekte Bayangan, Henry Fang mengerutkan kening. Sifo Gu adalah Gu Abadi Peringkat 6, yang sangat terkenal di era Purbakala Lama, setara dengan Gu Ikrar Gunung. Gu Ikrar Gunung dan Gu Sumpah Laut memiliki efek yang serupa dengan Gu Sumpah Racun, namun Sumpah Racun Gu dapat dikonsumsi, sedangkan kedua Gu Abadi ini dapat digunakan berulang kali. Sumpah Laut Gu, Fang Yuan telah mendengarnya dan memiliki pemahaman. Tapi, Sekte Bayangan, tidak asing bagi Fang Yuan. Dari namanya, terdengar seperti Sekte Budidaya Gu. Artinya Chou Jiu, yang selalu sendirian, memiliki kekuatan tersembunyi di belakangnya. Fang Yuan merasa takut, situasinya di luar dugaannya. Tidak sulit bagi Fang Yuan untuk membunuh Chou Jiu sekarang, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Bayangan, ini membuatnya merasa tidak aman. Benar, Sekte Ku adalah Sekte Bayangan. Pendiri Sekte Bayangan adalah Gu Imortal Peringkat 8 di zaman dahulu kala, dialah yang menemukan pintu kehidupan dan kematian dan memindahkannya ke tanah yang diberkati. Sejak itu, banyak Dewa Gu muncul di Sekte Bayangan. Jika Anda bergabung dengan Sekte Bayangan, akan ada banyak manfaat. Selanjutnya, Chou Jiu berbicara tentang segudang manfaat, lidahnya seperti fasi, seperti banjir bunga surgawi. Ekspresi Fang Yuan berubah untuk beberapa saat, tapi dia tiba-tiba mengambil keputusan, hehehe, Chou Jiu, kamu punya rencana bagus. Selama saya bergabung dengan Sekte Bayangan, hidup Anda tidak hanya tidak dalam bahaya, saya bahkan akan mengenali Anda sebagai kakak laki-laki saya. Sekte zaman dahulu seperti ini paling memperhatikan senioritas, jika saya bergabung pasti harus bersumpah dan memiliki segala macam batasan. Pada akhirnya, saya bahkan harus menyumbangkan keuntungan saya di Gunung Sanca, atas nama berkontribusi pada Sekte tersebut, bukan? Sekte Bayangan, Fang Yuan mencibir sambil menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang kemungkinan kamu berbohong, meskipun itu benar, lalu kenapa? Merupakan suatu keajaiban bahwa sebuah Sekte dengan warisan dari zaman dahulu kala dapat bertahan hingga sekarang. Anda mengatakan bahwa ada banyak Dewa Gu di masa lalu, tetapi Dewa Gu ini seharusnya sudah mati semuanya. Jika tidak, Sekte Bayangan telah lama menjadi kekuatan di perbatasan selatan. Kenapa kamu masih berjuang sendirian sepanjang waktu? Ekspresi Chou Jiu menjadi pucat, dia tidak bisa tidak mengukur Fang Yuan lagi. Fang Yuan masih muda, tetapi memiliki rencana yang begitu mendalam. Menghadapi godaan, hatinya setenang es. Bagaimana pemuda ini? Dia hanyalah monster berumur seratus tahun. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, melanjutkan, saya adalah orang yang suka menyimpan keuntungan untuk diri saya sendiri, jangan bicara kepada saya tentang saling menguntungkan. Bahkan jika kamu membuat sumpah laut, bukan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Sumpah laut Gu, janji gunung Gu, keduanya jelas memiliki kekurangan. Saat bersumpah, seseorang harus menghadapi laut atau gunung yang tinggi. Selama laut atau gunung yang bersangkutan hancur, sumpah tersebut akan kehilangan pengaruhnya. Hati Chou Jiu bergetar. Fang Yuan berpengetahuan luas dan tahu banyak. Dia sama sekali tidak tampak seperti pendatang baru. Orang seperti ini paling sulit dibodohi. Chou Jiu mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, tidak ada gunanya. Laut yang saya buat sumpahnya berada di dalam tanah yang diberkati sekte bayangan. Jika Anda ingin menghancurkan laut itu, Anda perlu mengetahui di mana letak tanah yang diberkati terlebih dahulu. Tapi kalau aku ingin menyebutkan lokasinya, aku harus menghancurkan laut itu. Ini adalah jalan buntu. Fang Yuan mendengus, matanya melonjak karena niat membunuh. Karena ini jalan buntu, lupakan saja. Kamu bisa mati sekarang. Chou Jiu menghela nafas ke arah langit. Kamu ingin menyerang. Maka lakukanlah. Dia tidak bergerak, tapi di dalam hatinya, dia sangat yakin. Pintu kehidupan dan kematian adalah tempat yang legendaris. Siapa yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Raja binatang kecil pasti tidak akan menolak godaan seperti itu. Dia hanya melakukan ini untuk menakuti Chou Jiu. Tapi Fang Yuan menembakkan paku tulang itu tanpa ragu-ragu. Paku tulang ini menembus jantung Chou Jiu. Dalam sekejap, rasa bahaya yang sangat besar memenuhi tubuh dan pikiran Chou Jiu. Apa? Dia benar-benar ingin membunuhku. Chou Jiu kaget. Dia dengan cepat menghindar. Astaga. Dengan suara lembut, paku tulang menembus dadanya. Itu melewati jantungnya dan menembus lima inci punggungnya sebelum berhenti. Kamu, kamu. Chou Jiu menunjuk ke arah Fang Yuan. Suaranya yang gemetar dipenuhi ketakutan, keterkejutan dan keraguan. Raja binatang kecil. Kamu gila. Jika aku tidak menghindar sekarang, aku akan benar-benar mati. Itulah pintu hidup dan mati. Pintu hidup dan mati. Saat itu, Ren Zhu harus berusaha keras untuk menemukannya. Ini adalah tanah suci tertinggi, pusat kehidupan dan kematian. Selama Anda menempatinya dan memahaminya, Anda akan bisa hidup selamanya. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, berkata dengan jelas, Tetapi bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak dapat mengungkapkan rahasia ini? Lalu apa gunanya aku untukmu? Kamu bisa bergabung dengan sekte bayangan kami. Chou Jiu berkeringat deras, tidak yakin apakah itu karena kesakitan atau ketakutan. Fang Yuan mendengus, mengangkat tangannya dan bersiap untuk membunuh. Chou Jiu dengan cepat melambaikan tangannya, berteriak, Tunggu, tunggu, jangan bertindak sembarangan. Selain cara ini, masih ada cara lain. Kita bisa menggunakan sumpah racun Gu, kita bisa membuat sumpah racun dan saling percaya. Aku tidak butuh kepercayaanmu, Henry Fang berkata dengan dingin. Kalau begitu gunakan perbudakan Gu, aku akan mengenalimu sebagai tuanku, jadi jangan bunuh aku. Kamu adalah master Gu peringkat 5, jadi kamu harus menggunakan Gu perbudakan peringkat 5. Gu ini sangat langka, jauh melebihi Gu lainnya dengan peringkat yang sama, di mana Anda ingin saya menemukannya. Terlebih lagi, meskipun kamu menggunakan Gu ini, bisakah kamu memberitahuku lokasi tanah terberkati sekte bayangan? Fang Yuan bertanya. Ekspresi Chou Jiu membeku. Fang Yuan mengamati ekspresi Chou Jiu dan segera tahu bahwa dia tidak berbohong. Fang Yuan tidak benar-benar ingin membunuhnya, itu hanya sebuah penyelidikan. Chou Jiu menyarankan sumpah racun Gu dan perbudakan Gu satu demi satu, jelas-jelas panik, tapi dia tidak berani mengatakan lokasi tanah yang diberkati. Sepertinya dia benar-benar membuat sumpah laut. Chou Jiu sangat ingin berbohong dan mengarang lokasi secara acak. Tapi selama dia tidak mati karena sumpahnya, itu membuktikan bahwa dia berbohong. Jika dia mengatakan lokasi sebenarnya, sumpahnya akan mencabut nyawanya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar mengatakannya, dia tidak akan memiliki nilai, dan Fang Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Dalam situasi ini, Chou Jiu tidak punya jalan keluar. Setelah menyadari hal ini, dia tersenyum pahit, tidak kusangka aku, Chou Jiu, akan mati di sini hari ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Ekspresi Fang Yuan terlihat jelas. Chou Jiu dengan serius menilai Fang Yuan, mengangguk setuju, tidak buruk, dengan bakat dan temperamenmu, selama keberuntunganmu tidak buruk, kamu pasti akan menjadi penguasa iblis yang membawa bencana ke suatu wilayah. Jika kamu ingin membunuhku, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa besar aku memohon. Tidaklah buruk mati di tangan Anda, jauh lebih mulia daripada mati di tangan para pencuri itu. Sebenarnya saya punya cara agar Anda mengetahui letak pintu kehidupan dan kematian. Chou Jiu mengatakan ini, cahaya licik muncul di matanya. 390. Oh, metode apa? Henry Fang mengangkat alisnya. Ini sudah dimulai sejak lama, Chou Jiu menghela nafas panjang. Wajahnya dipenuhi kenangan, kebencian, kesedihan, cinta dan emosi rumit lainnya. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita panjang Anda, Fang Yuan memotongnya tanpa perasaan. Chou Jiu tersedak dan berkata, kalau begitu aku akan mempersingkatnya. Nama keluarga saya Zeng dan nama panggilan saya Ahniu. Saya adalah seorang petani pegunungan yang memetik tumbuhan. Suatu hari, saya terjatuh dari tebing dan itu merupakan berkah tersembunyi. Saya datang ke tanah terberkati dari Sekte Bayangan. Melalui bimbingan dan ujian roh tanah, saya cukup beruntung menjadi murid Sekte Bayangan. Hanya ada dua orang yang tersisa di Sekte Bayangan. Selain saya, ada juga kakak senior. Nama belakang kakak senior adalah Chen Jiu dan dia secantik peri. Dia dibesarkan oleh roh tanah sejak muda dan tidak pernah meninggalkan tanah yang diberkati. Dia bahkan lebih polos lagi. Saya terlahir jelek dan dikucilkan serta diejek sejak muda. Tapi kakak senior selalu baik dan lembut padaku. Kami berinteraksi siang dan malam dan secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Kami bersumpah di depan lautan tanah yang diberkati untuk saling melindungi dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Kami berkultivasi bersama dan memasuki pintu kehidupan dan kematian untuk menangkap guh kehidupan dan guh kematian bersama-sama. Itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya pikir saya bisa hidup seperti ini sampai saya tua. Hingga suatu bencana duniawi terjadi. Roh tanah terluka dan mengalami hibernasi. Ada sebuah lubang di tanah yang diberkati dan seorang pencuri menyelinap masuk. Pencuri ini terluka parah saat itu. Jika saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saya akan menyiksanya sampai mati saat itu. Tapi saya tidak melakukan itu dan membangunkannya. Dia mengatakan nama belakangnya adalah Sang dan dia memiliki rambut merah darah. Dia sangat fasi dan dia menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menipu kakak senior saat dia dalam masa pemulihan. Dia memang sedikit lebih tampan dariku. Dia menggunakan wajah cantiknya untuk mendapatkan bantuan kakak senior. Kakak senior tidak bersalah dan bodoh. Semakin banyak dia berbicara dengannya, semakin bahagia dia. Pada akhirnya, dia berinisiatif untuk merawatnya. Kami bertengkar berkali-kali karena ini. Setelah pencuri itu pulih, saya ingin mengusirnya dan terus hidup seperti pasangan surgawi dengan kakak senior. Namun siapa sangka kakak senior ternyata berubah pikiran. Dia melanggar sumpah kami, melukaiku, dan membelot bersama pencuri itu. Saya membencinya. Dia membenci dirinya sendiri karena berhati lembut dan menyebabkan bencana. Dia membenci si Ji Chen Jiunya karena jatuh cinta pada orang lain, dan dia membenci hina dan tak tahu malu itu karena merenggut cintanya. Setelah pulih dari luka-lukaku, aku meninggalkan tanah yang diberkati dan menjelajahi perbatasan selatan. Untuk mengetahui keberadaan pasangan pesina ini. Namun siapa sangka bajingan ini akan memiliki kedudukan setinggi itu dan menjadi pemimpin klan sang. Mengatakan demikian, Chou Jiu berhenti dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak berekspresi. Dia memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya dan mengetahui banyak rahasia. Di tengah jalan, dia tahu siapa yang dibicarakan Chou Jiu. Chou Jiu melihat Fang Yuan tidak tergerak dan tertawa getir, sepertinya kamu sudah menebak identitas mereka. Memang benar, bajingan itu adalah pemimpin klan sang saat ini, Sang Yanfei. Kakak senior saya Chen Jiunya adalah dokter Su Sou saat ini. Klan sang adalah klan super, sedangkan aku sendirian. Beberapa tahun ini, saya menjelajahi perbatasan selatan. Perencanaannya yang telaten adalah menangani pasangan yang bersina ini. Kasihan, sayang sekali, saya akan mati di sini hari ini, dan saya tidak akan dapat memenuhi keinginan ini. Hehehe, Fang Yuan mendengarkan dalam diam dan tiba-tiba tertawa. Dia menatap Chou Jiu yang sedang duduk di tanah, matanya bersinar terang, dokter hantu pembunuh, kamu punya rencana bagus. Menurut apa yang kamu katakan, sekte bayangan hanya memiliki kamu dan Chen Jiu sekarang. Jika Anda mati, saya harus mendapatkan informasi tentang pintu kehidupan dan kematian dari Sang Yan Fei dan dokter Su Sou. Hal ini menyangkut tanah terberkati sekte bayangan, bagaimana mereka bisa jujur. Saat kami bertarung, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan bermanfaat bagi Anda. Hahaha, Raja Binatang Kecil, kamu adalah orang yang sangat jujur dan terus terang. Seseorang yang hanya tahu cara membuat rencana tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya di depan umum. Tapi Anda teliti dalam berpikir dan mendominasi tindakan Anda, Anda benar-benar karakter yang tangguh. Anda benar, inilah yang saya rencanakan. Ini adalah skema yang terang-terangan dan Anda sudah mengetahuinya. Lalu, apakah Anda masih ingin menanyakan tentang tanah berkas sekte bayangan dari mereka? Dokter Hantu Pembunuh tertawa. Fang Yuan menatap Gu Master Peringkat 5 ini, lalu menghela nafas setelah beberapa saat, tentu saja. Pintu kehidupan dan kematian adalah tanah terlarang yang dahulu kala berada pada tingkat yang sama dengan Sungai Waktu. Di tempat seperti itu, cacing Gu yang unik tumbuh subur dan berkembang. Jangkrik musim-semi musim gugur tinggal di Sungai Waktu, pintu kehidupan dan kematian secara alami memiliki Gu Abadi yang serupa. Dengan manfaat yang begitu besar, Fang Yuan mau tidak mau tergerak. Jadi, meskipun dia tahu ini adalah rencana Chou Jiu, dia tetap harus masuk. Chou Jiu tertawa terbahak-bahak, air mata muncul di matanya, Raja Binatang Kecil, meskipun kamu adalah bintang yang sedang naik daun, aku mengagumimu. Saya menantikan pertarungan antara Anda dan pasangan pesina itu di masa depan. Sayangnya, saya tidak dapat melihatnya. Ajaran sekte bayangan kami memiliki pandangan berbeda tentang hidup dan mati. Kami bertemu dalam hidup, Anda adalah penyebab kematian. Kami bisa bertemu di lautan luas manusia dan mati di tangan Anda, ini adalah takdir yang luar biasa. Mungkin Anda benar-benar bernasib sama dengan tanah terberkati sekte bayangan dan pintu kehidupan dan kematian. Saya sebaiknya memberikan pertemuan kebetulan ini kepada Anda, saya harap Anda dapat memahaminya. Mengatakan demikian, ekspresi Chou Jiu menjadi tenang, matanya dalam seolah-olah dia memiliki kebijaksanaan agung yang dapat melihat hidup dan mati di dunia fana, tidak masalah jika aku mati, siapa yang dapat menghindari kematian di dunia ini. Umur panjang bisa dicapai, tetapi kehidupan kekal tidak ada harapan. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis, bukankah pada akhirnya mereka berubah menjadi abu. Raja binatang kecil, aku bisa mati sendiri, kamu tidak perlu melakukan apapun. Mengatakan demikian, dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Darah muncrat, kehidupan mengalir menjauh. Dokter hantu suatu generasi, pemimpin masa depan dari empat dokter hebat, meninggal begitu saja. Membunuh dokter hantu ini akan memberiku informasi penting. Tanah terberkati sekte bayangan, pintu kehidupan dan kematian. Jika saya penguasanya, itu akan menjadi fondasi hegemonis saya. Sepertinya rencana kelahiran kembaliku perlu diubah lagi. Master Gu manapun yang bisa berkultivasi ke peringkat lima, harus melalui banyak lapisan kompetisi sebelum mereka bisa menonjol. Tak satu pun dari mereka adalah karakter sederhana. Mereka semua memiliki pertemuan, keuntungan, kartu truf, atau rahasia unik mereka sendiri. Pada titik ini, Gu Master peringkat lima di tanah yang diberkati semuanya dibantai oleh Fang Yuan. Tai Mubai, Wu Gui, Kumo, Wu Lansan, Chou Jiu, kelima orang ini memiliki kepribadian yang berbeda. Mereka semua memiliki fondasi yang dalam dan kekuatan yang besar. Jika mereka benar-benar bertarung satu lawan satu, Fang Yuan saat ini akan dengan mudah ditekan oleh salah satu dari mereka, dia bukan tandingan mereka. Jadi nama asli Dr. Su Sou adalah Chen Jiu, dan nama dokter hantu pembunuh adalah Chou Jiu, sepertinya kebencian lahir dari cinta. Pantas saja di kehidupan saya sebelumnya, saat pertempuran di gunung Yi Tian, dia berinisiatif mendaki gunung dan menceburkan dirinya ke dalam pusaran air tersebut. Dia menantang Sang Yan Fei dan bertarung dengan Dr. Su Sou. Setelah ditangkap, dia mengungkap masalah tersebut dan dibunuh oleh Sang Yan Fei. Fang Yuan tidak mau mengomentari permusuhan antara ketiganya. Apakah dia bersimpati dengan Chou Jiu? Namun pilihan Dr. Su Sou sepenuhnya dapat dimengerti. Menghina yang miskin dan mencintai yang kaya, tidak menyukai yang jelek dan mencintai yang cantik, hal ini biasa terjadi di dunia. Sang Yan Fei adalah seorang pria tampan yang terkenal di perbatasan selatan. Dibandingkan dengan dia, Chou Jiu tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan Chou Jiu, mereka seperti langit dan bumi. Alasan Dr. Su Sou jatuh cinta pada Chou Jiu adalah karena kepolosannya. Chou Jiu adalah pria pertama yang dia temui. Setelah bertemu Sang Yan Fei, wawasannya diperluas dan dia bisa membandingkan. Apalagi Chen Jiu, dia sangat mengejar kecantikan dalam sifatnya. Setiap kali seorang pasien datang untuk berobat, dia ingin menilai penampilannya. Jika mereka jelek, dia tidak akan memperlakukan mereka. Jika penampilannya biasa-biasa saja, itu tergantung suasana hatinya saat itu dan biaya konsultasi pasien. Jika mereka tampan dan cantik, dia akan langsung mentraktir mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dan dia tidak memungut biaya apapun. Ketika seseorang menegurnya karena hal ini, dia akan tetap berargumen, kalian orang-orang jelek, dilahirkan di hadapanku hanya menodai indahnya hidup. Anda sebaiknya mati saja dan mengakhiri semua masalah. Adapun hal-hal indah itu, tentu kita harus menjaga dan melestarikannya dengan segala cara. Kata-kata ini diucapkan di kota Klansang pada waktu itu. Hal ini menyebabkan keributan besar. Pada akhirnya, Sang Yanfei secara pribadi keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Status Dr. Susou di kota Klansang. Dia unik. Kembali ke kota Klansang, ketika Fang Yuan dan Bai Ningbing bertemu Dr. Susou bersama, sikapnya terhadap Fang dan Bai sangat berbeda. Dia acu-ta'acu terhadap Fang Yuan, tapi sangat lembut dan intim terhadap Bai Ningbing. Tapi kalau dipikir-pikir, keempat dokter hebat itu punya keunikannya masing-masing. Jangan bicara tentang dokter hantu pembunuh dan dokter Susou, dokter pengembara berjari sembilan itu suka menyamar sebagai pengemis tua yang ceroboh, keberadaannya tidak pasti. Dan dokter ilahi Seng Shou, sebagai seorang laki-laki, menyukai laki-laki. Fang Yuan membiarkan pikirannya mengembara saat dia mengeluarkan semua cacing gu milik dokter hantu pembunuh. Chou Jiu punya banyak cacing gu. Kebanyakan dari mereka menyembuhkan gu. Selain itu, ada pergerakan gu. Dia tidak memiliki gu penyembuh peringkat 5, namun memiliki gerakan gu peringkat 5 yang disebut gu warp. Warp gu, tampilannya sangat abstrak, seperti adonan goreng. Tubuh cacing emas gelap itu berputar-putar, kepala dan tubuhnya saling terkait, mata dan sayapnya semuanya salah letak, seolah-olah dibentuk oleh penciptanya sesuka hati. Namun, penampilannya sangat cocok dengan penampilan pemilik aslinya. Fang Yuan melihatnya sebentar sebelum memelihara cacing gu ini. Selanjutnya, dia menggunakan gubi streng placenta untuk melahap celah Chou Jiu. Melihat mayat Chou Jiu, dia tertawa ringan, Chou Jiu, Oh Chou Jiu, kamu benar-benar licik. Jika saya tidak memiliki kenangan kehidupan saya sebelumnya, saya akan tertipu oleh Anda. Meski Chou Jiu sudah mati, masih ada kemungkinan dia bisa hidup kembali. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama fase tengah pertempuran gunung Yi Tian, tenggorokannya digorok dan dia dibunuh. Namun tidak lama kemudian, dia bangkit kembali, menyebabkan jalan benar dan jalan iblis menjadi sangat terkejut. Ternyata, dia pernah menggunakan gu warisan kehidupan. Kehidupan warisan gu adalah gu peringkat 5 yang dapat dikonsumsi. Selama jenazah tuan gu terpelihara dengan baik, hanya perlu beberapa saat agar jenazah tersebut pulih dan tuan gu bangkit kembali. Meskipun dia berada di tanah yang diberkati, kekuatan hukum gu warisan kehidupan ditekan oleh langit dan bumi, untuk sementara tidak dapat berpengaruh. Namun selama tanah yang diberkati itu runtuh dan penindasannya melemah, kekuatan warisan kehidupan gu akan diaktifkan kembali, memungkinkannya untuk bangkit kembali. Sebelumnya, Chou Jiu sempat memuji dan memuji Fang Yuan, bahkan bersikap riang saat menghadapi kematian, untuk meninggalkan kesan baik pada Fang Yuan, agar setelah kematiannya, ia tidak dicambuk oleh Fang Yuan. Sejujurnya, Fang Yuan tidak memiliki kebiasaan mencambuk mayat. Tapi hari ini, untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Ekspresi Fang Yuan dingin, saat dia menyerang tanpa ampun, dengan cepat mengubah mayat Chou Jiu menjadi pasta daging. Dia ragu-ragu sejenak, tapi masih merasa tidak nyaman, jadi dia membakar pasta daging tersebut dan membakarnya menjadi abu. Dengan lambayan angin telapak tangannya, abunya beterbangan ke segala arah. Chou Jiu, jika kamu bisa bangkit kembali seperti ini, maka kamu memiliki kemampuan. Hahaha. Terima kasih telah menonton!